Bab 51 Usulan Son of Heaven itu berisiko, tapi itu memang kesempatan terbaik mereka untuk membunuh makhluk suci darah. Makhluk itu sekarang berbaring di puncak gunung berdarah, sayapnya hampir tidak bergerak. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa membunuhnya. Akhirnya, Kinsuan setuju dengan Son of Heaven, tetapi dia memutuskan untuk naik gunung, meninggalkan Son of Heaven dan Yang Manli, satu-satunya dua pemilik panah binatang buas mutan, di kaki gunung. Suan, tidak perlu naik sendiri. Beri saja perintah dari sini, Son of Heaven menyarankan. Tidak ada perintah yang harus diberikan. Karena saya tidak memiliki panah jiwa binatang mutan, saya mungkin juga naik. Kinsuan mulai memanjat saat dia berbicara. Kerumunan itu dibagi menjadi tujuh kelompok, dan masing-masing kelompok memanjat ke puncak gunung dari arah yang berbeda. Hansen segera mengikuti Kinsuan. Dia memperhatikan tatapan dingin Putra Langit kepadanya dan tahu bahwa Putra Langit akan menusuknya dari belakang. Mungkin itu adalah Hansen sendiri, bukan makhluk suci darah yang tertembak pada awalnya. Oleh karena itu Hansen memutuskan untuk mengikuti Kinsuan di mana-mana, sehingga anak langit tidak memiliki kesempatan untuk bermain kotor. Memang, Hansen benar. Son of Heaven punya ide menembak Hansen mati sejak dia mengusulkan semua orang untuk naik. Di lereng, Hansen tidak punya tempat untuk bersembunyi dan karenanya akan dikutuk. Tapi sekarang Hansen selalu mengikuti Kinsuan. Jika Son of Heaven membuat langkah apapun, Kinsuan pasti akan menyelamatkan Hansen. Namun, Putra Surga tidak menyerah hanya untuk ini. Sebaliknya, dia sekarang memiliki keinginan yang lebih kuat untuk membunuh Hansen. Yang dia butuhkan adalah saat ketika Kinsuan pergi dari Hansen. Meskipun lerengnya curam, semua kelompok dilengkapi dengan satu set alat panjat penuh dan mereka segera naik di tengah jalan. Makhluk suci darah itu terluka parah, ketika ia melihat para pendaki, yang bisa dilakukannya hanyalah melolong pada mereka karena tidak dapat turun dan menyerang atau terbang menjauh. Saat Kinsuan dan yang lainnya mendekati puncak gunung, makhluk itu mencoba terbang dengan mengepakkan sayapnya yang berlumuran darah, sementara itu segera jatuh. Semua kelompok sangat gembira dan mulai menembakinya dengan panah. Meskipun mereka tidak bisa membahayakan makhluk itu, ia marah. Tiba-tiba, makhluk darah suci mengepakkan sayapnya yang terluka dan menerkam pria terdekat. Pria itu tidak punya tempat untuk bersembunyi di lereng dan dengan tak berdaya memotong pedangnya pada makhluk berdarah suci itu. Bilahnya memotong makhluk itu di kepala tetapi bahkan tidak meninggalkan jejak pada sisiknya. Pria itu sendiri digigit oleh makhluk suci darah dan dibagi menjadi dua bagian. Darahnya menyembur kemana-mana, yang membuat orang takut. Semua orang mulai turun, akan sulit untuk turun gunung, tetapi untungnya mereka telah mengamankan tali di lereng ketika mereka memanjat. Semua orang akhirnya menggunakan tali untuk meluncur ke bawah. Melihat makhluk suci darah itu dipancing dan dengan kejam mengejar para pendaki, Son of Heaven dan Yang Manli dengan cepat mengangkat busur mereka dan terus-menerus menembakkan panah mereka ke makhluk itu. Son of Heaven menembakkan dua panah dan keduanya gagal. Dia lebih tertarik menembak Hansen daripada makhluk itu. Namun, Hansen diam-diam dan terus mengikuti Kinsuan, memberinya kesempatan untuk melakukan serangan berbahaya. Pengecut, putranya dari surga diam-diam mengutuk dan sekali lagi menembak makhluk berdarah suci itu. Pada titik ini, semua orang tahu makhluk darah suci itu adalah peluru yang dihabiskan. Itu terlalu banyak mengeluarkan darah dan hampir tidak bisa terbang. Jika turun sekarang, itu tidak akan bisa terbang kembali. Meskipun ada korban, mereka akan membunuh makhluk berdarah suci ini. Tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Hansen, putra surga harus membawanya keluar pada makhluk darah suci. Panah demi panah, makhluk suci darah itu lebih kesakitan dan melolong keras. Mengepakan sayapnya yang berdarah, makhluk itu ingin kembali ke puncak gunung, tetapi terlalu sakit untuk terbang. Dengan kepakan putus asa, itu masih jatuh. Tiba-tiba, ia terbang ke lereng dan mencengkeram batu dengan cakarnya saat jari-jarinya memotong empat lubang di batu seolah-olah itu mentega. Makhluk suci darah mencengkeram lebih keras dan mulai memanjat gunung. Kita tidak bisa membiarkannya memanjat. Kinsuan memanggil jiwanya dan berubah bentuk menjadi singa emas, memanjat menggunakan lubang yang ditinggalkan oleh makhluk itu. Hansen gelisah. Jika Kinsuan pergi, dia akan menjadi target putra surga. Hansen mengulurkan tangan untuk meraih ekor singa dan tiba-tiba diseret. Kinsuan memberinya tatapan sengit, tapi dia pura-pura tidak melihatnya dan masih memegang ekornya. Kinsuan tidak punya waktu untuk mengalahkan Hansen dan hanya mengejar makhluk itu dengan kecepatan penuh. Melihat makhluk suci darah keluar dari jangkauan tembaknya, Sun of Heaven menyingkirkan busur dan anak panahnya dan tiba-tiba berubah bentuk menjadi seekor kerah hitam yang tingginya lebih dari sembilan kaki. Sun of Heaven dengan cepat berlari ke lereng dan mulai memanjat dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada pendaki lainnya. Seolah-olah dia berlari di tanah. Berangkat, teriak Kinsuan. Dia tidak bisa mengikuti makhluk suci darah karena Hansen menarik-narik ekornya. Hansen dengan cepat melepaskan ekornya. Sun of Heaven terburu-buru untuk membunuh makhluk darah suci sehingga dia tidak punya waktu untuk menyakiti Hansen. Sun of Heaven benar-benar berengsek. Dia memiliki jiwa binatang mutan yang kuat, namun dia masih mengirim kita dan menempatkan kita dalam bahaya. Hansen merasa cemburu ketika melihat kerah memanjat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia memang memiliki pembunuh berdarah, tetapi kekuatannya adalah kecepatannya yang kencang di tanah dan ketangkasan tangan manusianya. Untuk gunung-gunung yang curam seperti ini, pembunuh berdarah itu tidak akan pernah bisa memanjat dengan empat kakinya. Sun of Heaven segera pergi ke depan Kinsuan Singa Emas dan langsung di belakang makhluk suci darah. Makhluk yang sudah berada di puncak gunung mencakar putra langit saat melihatnya. Bab 52 Hansen menemukan tempat yang tidak begitu curam dan memegang kiamat di kedua tangan sambil menonton perkelahian di puncak gunung. Menarik panah Skyfall dari gemetarannya, dia menembaknya pada makhluk darah suci. Dia nyaris tidak menyakiti makhluk darah suci dengan panahnya dan dua ditembak pada Sun of Heaven yang bertarung dengan makhluk darah suci. Tentu saja, panah Skyfall juga tidak akan melukai Sun of Heaven. Itu dibuat dengan sangat buruk sehingga bahkan tidak akan menembus kulit makhluk mutan. Hansen baru saja melakukan pemanasan. Lagi pula, dia hanya memiliki satu panah Z baja dan ingin memastikan dia akan berhasil dengan itu. Sialan, jangan menembak jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan busurmu. Singkirkan anak panahmu yang tidak berguna, geram putra surga yang telah ditembak dua kali oleh Hansen. Kinsuan bergegas ke atas dan mulai menyerang makhluk suci darah. Yang lain juga naik kembali ke atas dan mulai menembaki makhluk itu. Meskipun makhluk darah suci itu sekarat, itu masih kuat. Melolong di puncak gunung, itu memaksa semua orang kembali. Baik putra surga maupun Kinsuan tidak bisa mendekatinya. Tiba-tiba, putra surga berubah bentuk kembali ke tubuhnya sendiri. Dia hanya berubah bentuk selama satu jam, meskipun dia bisa mengubah bentuk lebih lama dari itu dengan poin genonya. Saat Hansen bertanya-tanya apa yang coba dilakukan anak langit, dia melihat anak langit memanggil pedang jiwanya yang merah dan menebasnya di sayap berdarah makhluk itu. Kinsuan juga berubah bentuk kembali ke dalam dirinya, memanggil belati kupu-kupu jahatnya, dan menikamnya pada makhluk itu. Beberapa orang lain di puncak gunung juga menggunakan senjata mereka sendiri untuk menyerang makhluk suci darah. Makhluk itu terluka parah dan Son of Heaven membuat luka sepanjang satu kaki di sayapnya. Makhluk itu dimandikan dengan darahnya sendiri. Kinsuan mengambil kesempatan untuk menusuk belati ke dalam luka makhluk itu dan darahnya tiba-tiba berubah hitam karena diracuni oleh belati. Serang lebih keras, itu hampir mati, teriak seseorang. Dan kemudian semua orang meningkatkan permainan mereka. Hansen melihat dengan jelas dari tempatnya berdiri bahwa kaki tangan anak langit memang memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka bergerak di lereng seolah-olah mereka berjalan di tanah yang datar. Jika mereka tidak ada di sana untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, anak langit dan Kinsuan tidak akan berhasil dengan mudah. Melihat bahwa makhluk darah suci itu hampir hilang, Hansen meraih kiamat dan menatap makhluk itu, mencari kesempatan untuk menembak. Jika dia membuat serangan terakhir sebelum makhluk itu mati, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwanya. Meskipun peluangnya sangat tipis, peluang masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Son of Heaven mengambil risiko dan memanjat dirinya untuk serangan terakhir juga. Siapapun yang melakukan serangan terakhir bisa menjaga jiwa binatang buas itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah aturan standar di penampungan. Alasannya adalah hanya mereka yang melakukan serangan terakhir yang akan tahu apakah mereka telah mendapatkan jiwa binatang buas atau tidak. Dan tidak ada yang akan tahu jika mereka berbohong. Retak. Pedang Son of Heaven ditebas ke leher makhluk itu dan membuat luka begitu dalam hingga tulangnya terbuka. Lebih banyak darah mulai menyembur keluar. Makhluk itu sekali lagi menderita serangan fatal dan menjadi gila. Itu mengumpulkan semua kekuatannya dan menyapu sayapnya melintasi kerumunan, memaksa semua orang mundur. Dengan gemetar, ia terbang lagi ke arah gunung yang berbeda. Semua orang tahu dari seberapa buruk itu berdarah bahwa itu akan segera mati. Anak langit dengan cepat memanggil busur dan anak panah binatang buas semutannya sendiri, menembaki makhluk di langit. Panah menembus sayapnya. Makhluk darah suci tidak tahan lagi dan mulai jatuh dengan sayapnya mengepak tanpa daya. Itu jatuh terlalu cepat dan sudah terlambat bagi orang lain untuk menembaknya. Anak langit sangat gembira bahkan jika makhluk darah suci itu jatuh dan mati, dia masihlah yang terakhir menyerang dan memiliki kesempatan pada jiwanya. Tiba-tiba, panah paduan ditembakkan dari lereng dan menghilang di leher makhluk yang terluka itu. Anak surga tiba-tiba mengamuk. Dan semua orang terkejut. Dalam sekejap mata, makhluk berdarah suci itu telah jatuh di kaki gunung dan mati. Makhluk darah suci naga bersayap ungu terbunuh. Jiwa binatang suci berdarah ungu dari naga bersayap ungu didapat. Makan daging naga bersayap ungu untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno darah suci secara acak. Suara itu terdengar di benak Hansen. Hansen hampir meneteskan air mata untuk kebahagiaan. Namun, ia berhasil memalsukan kekecewaan, ketidakberdayaan dan frustrasi. Semua orang di puncak gunung menatapnya, terutama putra surga. Jika dia bisa membunuh dengan penglihatannya, Hansen pasti telah mati sejuta kematian. Meskipun ada aturan standar, Hansen memutuskan untuk tidak mengakui bahwa dia telah mendapatkan jiwa buas. Atau anak langit pasti akan membunuhnya. Orang yang melihat penampilannya yang kecewa tidak sepenuhnya membelinya, tetapi entah bagaimana merasa lebih baik. Setelah semua orang turun dari gunung, putra langit mengambil kerah Hansen dan bertanya, apakah Anda memiliki jiwa binatang buas? Tidak. Hansen bersikeras bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Son of Heaven skeptis dan mencoba untuk mengalahkan Hansen, tetapi Kinsuan menghentikannya. Anak langit, orangku tidak melanggar aturan. Dia bilang dia tidak mengerti. Dan bahkan jika itu terjadi, kamu tidak berhak memintanya untuk menyerahkannya kepadamu, kata Kinsuan, wajahnya muram. Hansen ada di gengnya. Jika dia dikalahkan oleh putra surga, dia tidak akan memiliki otoritas di masa depan. Son of Heaven menatap Hansen untuk waktu yang lama sebelum dia berjalan menuju mayat naga bersayap ungu, mengeluarkan panah Hansen, dan membelahnya menjadi dua bagian. Bab 53 Setelah membungkus mayat naga bersayap ungu, semua orang kembali ke Steel Armor Sanctuary dan Kinsuan memanggil Hansen ke kantornya. Apakah kamu mendapatkan jiwa binatang buas? Kinsuan menatap Hansen. Station Master, aku benar-benar tidak mendapatkan jiwa binatang. Seandainya aku tahu ini, aku tidak akan pernah menembak panah, kata Hansen dengan masam. Kinsuan tidak percaya padanya, hentikan akting. Jika Anda telah mendapatkan jiwa binatang buas, saya juga tidak akan mengambil keuntungan. Jika Anda ingin menjualnya, saya bersedia membayar. Saya bahkan dapat membayar Anda di muka. Station Master, aku akan bodoh jika aku tidak ingin mendapatkan uang. Aku benar-benar tidak mendapatkan jiwa binatang buas. Jika aku bisa menunjukkan kepadamu aku akan melakukannya. Hansen tampak tertekan. Kinsuan merasa emosi Hansen adalah otentik. Dia mengerutkan kening dan berkata kepadanya, lupakan saja kalau begitu. Jangan pergi kemanapun dan tinggal di bulsai akhir-akhir ini. Anak surga mungkin mencoba membunuhmu. Aku akan bersikap. Hansen mengangguk. Kembali ke bulsai, Su Xiaokiao melingkarkan lengannya di leher Hansen dan bertanya, Sen, ku dengar kau melakukan serangan terakhir. Apakah kau mendapatkan jiwa binatang buas? Aku berharap, tapi sayangnya aku bahkan tidak memiliki jiwa binatang primitif. Apalagi yang suci darah. Hansen mengangkat bahu dan berkata, Benar, jiwa binatang sangat sulit didapat. Kita semua tidak bisa seberuntung dolar. Su Xiaokiao menghela nafas dan berkata, Dia tidak memiliki banyak keraguan. Lagi pula, kemungkinan mendapatkan jiwa binatang buas terlalu rendah. Baru-baru ini kamu harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan tempat berlindung. Meskipun kamu tidak mendapatkan jiwa binatang buas, Son of Heaven tidak akan membiarkan kamu lolos, kata Su Xiaokiao. Aku tahu. Hansen menepuk bahu Su Xiaokiao, berpikir, dia sepertinya pria yang baik. Kembali di kamarnya, Hansen tidak bisa menahan senyum dan mulai meninjau jiwa binatang barunya. Jenis jiwa binatang naga bersayap ungu darah suci, terbang. Pendahuluannya singkat, tetapi mengingatkan Hansen bahwa dia sudah banyak mendengar tentang tipe makhluk buas ini. Jiwa binatang terbang berarti jiwa binatang itu bisa berubah menjadi sayap yang bisa memberi pemiliknya kemampuan untuk terbang seperti burung. Terbang melintasi langit tanpa membutuhkan alat seperti pesawat terbang tentu merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Bagian terpenting adalah bahwa dengan kemampuan untuk terbang, kelangsungan hidup seseorang akan menjadi jauh lebih mudah di tempat perlindungan dewa. Jiwa binatang terbang juga memungkinkan seseorang untuk pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Jiwa binatang buas terbang sangat mahal, bahkan lebih daripada jiwa binatang yang berubah bentuk pada tingkat yang sama. Juga, jiwa-jiwa binatang buas yang terbang sangat jarang di suaka dewa sehingga Anda bahkan mungkin tidak dapat membelinya meskipun Anda memiliki uang. Luar biasa, jiwa binatang terbang darah suci. Aku ingin tahu berapa banyak dari ini ada di seluruh tempat perlindungan pertama dewa, Hansen begitu bersemangat sehingga dia hampir melompat. Jiwa binatang terbang primitif memiliki kecepatan rendah dan tidak memungkinkan pengguna untuk pergi sangat tinggi. Itu hanya bisa membawa orang sepuluh kaki di atas tanah. Jiwa binatang terbang mutan lebih baik tetapi masih lambat dan canggung. Jiwa binatang terbang darah suci jauh lebih baik daripada yang lain. Tapi Hansen belum pernah melihat jiwa binatang terbang mutan di sangtuari armor baja. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa ada lebih sedikit makhluk terbang di dekat Steel Armor Shelter. Ruangan itu terlalu kecil untuk Hansen untuk memanggil sayap. Ketika dia tenang karena kegembiraan, matanya tertuju pada binatang bergigi tembaga yang berubah menjadi ungu dan mengkilap seolah-olah telah dipoles. Darah suci. Binatang buas bergigi tembaga telah berevolusi menjadi makhluk darah suci. Hansen dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan, menatap binatang itu. Selama tiga bulan, Hansen cemas tentang hasilnya, tapi sekarang dia tahu pasti, setiap tiga bulan, dia bisa membuat makhluk berevolusi menjadi makhluk darah suci. Jika kata-kata keluar, semua orang akan menjadi gila. Seperti hari ini, sangat sulit bagi sekelompok besar orang untuk berburu naga bersayap ungu. Dan setelah dibunuh, setiap anggota dalam kelompok akan berbagi dagingnya. Geng Sun of Heaven akan memiliki bagian yang lebih besar, dan Geng Kinsuan akan memiliki sisanya. Setelah semua orang mendapatkan bagian mereka sendiri, berapa banyak poin geno yang dapat ditawarkan sebagian kecil dari seluruh tubuh. Perburuan yang menghabiskan banyak sumber daya dan upaya seperti ini akan terjadi paling banyak sekali sebulan, dan tingkat keberhasilannya paling banyak 50%. Namun Hansen bisa memiliki daging seluruh makhluk suci darah untuk dirinya sendiri setiap tiga bulan. Sun of Heaven dan Geng Sun keduanya beberapa tahun lebih tua dari Hansen, tetapi mereka masih belum berevolusi untuk memasuki santuari dewa kedua, yang berarti memaksimalkan poin-poin geno suci membutuhkan banyak waktu dan usaha. Di belakang Sun of Heaven ada Steri Group, dan di belakang Geng Sun ada Militer. Bahkan mereka tidak dapat memaksimalkan poin geno suci dalam waktu 10 tahun. Mungkin butuh 15 tahun atau bahkan lebih lama jika mereka bernasib buruk. Sekarang dengan kristal hitam, Hansen hanya membutuhkan paling banyak 5 tahun untuk berkembang dengan max geno poin suci. Reaksi pertama Hansen bukanlah membunuh binatang bergigi tembaga dan memakan dagingnya, tetapi pergi ke alun-alun untuk membeli makhluk primitif yang hidup. Dia tidak ingin membuang waktu sebelum dia mulai memberi makan makhluk suci darah berikutnya. Juga, dia tidak berani pergi berburu, takut balas dendam putra surga. Mengambil makhluk primitif yang telah dia beli kembali ke kamarnya, Hansen tidak ragu sebelum dia membunuh binatang bergigi darah tembaga suci. Itu jauh lebih kuat dari makhluk darah suci liar dan mudah dibantai. Binatang suci bergigi darah tembaga terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 1 hingga 10 poin geno suci secara acak. Meskipun tidak ada jiwa binatang yang diperoleh, Hansen masih di atas bulan. Dia dengan cepat menyiapkan pot dan siap membuat rebusan. Bab 54. Daging binatang bergigi tembaga dimakan. 1 poin geno suci didapat. Daging binatang bergigi tembaga dimakan. 1 poin geno suci didapat. Petik 2.2. Dua hari kemudian, Hansen menghabiskan sepanci besar daging binatang bergigi tembaga dan bahkan menghisap tulang. Dia melemparkan tulang ke dalam api sehingga tidak ada yang tersisa. Sebanyak 7 poin geno suci ditambahkan ke 18 poin sebelumnya. Sekarang Hansen memiliki 25 poin geno suci dan kebugarannya telah meningkat. Dia merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat binatang menjerit primitif yang dia simpan di kandang sekarang, Hansen tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya. Binatang buas yang menjerit relatif kecil dan tidak memiliki rambut, jadi dia bisa membuangnya ke dalam panci sepenuhnya setelah selesai berevolusi. Itu sebabnya Hansen telah memilih binatang menjerit untuk berkembang. Kemarin Kinsuan telah membagi daging naga bersayap ungu di antara gengnya. Yang dia miliki hanyalah separuh tubuh yang lebih kecil sehingga yang didapat setiap orang hanyalah sepotong, sekitar seperseribu tubuh, yang tidak akan banyak berguna sama sekali. Karenanya seperti kebanyakan orang, Hansen memilih untuk mendapatkan 200 ribu dolar sebagai hadiah daripada potongan daging. Hansen masih kekurangan uang tunai. Membutuhkan uang bagi keluarganya untuk hidup lebih baik dan dia juga membutuhkan uang untuk membeli beberapa keperluan. Ketika memeriksa rekening banknya, dia mendapati bahwa dia masih memiliki kurang dari 300 ribu dolar. 300 ribu? Panah Z baja akan menelan biaya sebanyak itu. Hansen tersenyum masam. Dia telah mengumpulkan bagian-bagiannya setelah panah baja Z-nya dipatahkan oleh putra surga dan ingin melihat apakah dia dapat membayar penjual untuk memperbaikinya. Aku harus mendapatkan diriku panah jiwa binatang. Panah Z baja itu mahal dan tidak nyaman. Jika aku punya panah jiwa binatang, aku tidak akan harus membeli panah baru atau mengambil panah setelah aku menembak, meskipun Hansen bertanya-tanya di mana menemukan panah jiwa binatang buas. Dia tidak tertarik pada panah jiwa binatang primitif, yang nyaris tidak lebih baik dari panah Z baja tetapi jauh lebih mahal. Yang diinginkan Hansen adalah panah jiwa binatang buas mutan seperti yang digunakan oleh Son of Heaven dan Yang Manli. Setelah beberapa pemikiran, Hansen siap untuk bertanya pada Yang Manli dari makhluk mana dia mendapatkan panah jiwanya. Mungkin dia bisa pergi berburu dan mencoba peruntungannya juga. Yang Manli sepertinya membenciku. Aku takut dia tidak akan memberitahuku. Lupakan saja, aku belum pulang selama berhari-hari. Aku akan kembali dan mencari di Skynet untuk informasi tentang di mana jiwa binatang panah itu berada umumnya ditemukan di dekat sini. Hansen berteleportasi keluar dari Suwaka Dewa. Ketika dia kembali ke rumah, ibunya masih di Suwaka Dewa kedua dan Han Yan di sekolah. Setelah mandi, dia mulai mencari Skynet. Ada banyak mantan anggota Sangtuari Baja Armor yang telah menulis tentang pengalaman mereka. Meskipun sebagian besar tidak berguna bagi Hansen, dia berhasil menemukan satu artikel yang bermanfaat. Ketika Hansen akan membaca dengan cermat, dia tiba-tiba mendengar bel pintu. Melihat melalui monitor, dia menemukan berdiri di pintu Suezi dan kakaknya Fang Jingqi. Kenapa dia ada di sini? Hansen tahu Fang Jingqi tidak menyukainya dan mereka juga memiliki beberapa konflik sebelumnya, jadi dia tidak berharap melihat Fang Jingqi di sini. Membuka pintu, Hansen berkata sambil tersenyum, Si, kamu sudah bertahun-tahun tidak datang ke rumahku. Suezi tampak agak gelisah dan berbisik, jika ini bukan saat yang tepat, kami akan pergi begitu saja. Meskipun dia mencoba menarik Fang Jingqi pergi, Fang Jingqi berdiri diam dan tersenyum pada Hansen, ini selalu saat yang tepat untuk teman-teman, bukan? Memang, Hansen sudah mengerti bahwa Fang Jingqi sedang mencari masalah. Membiarkan Fang Jingqi dan Suezi masuk, Hansen memberi mereka dua botol air, maaf. Hanya ada air. Tidak masalah. Fang Jingqi tidak menyentuh air dan bertanya, Sen, di mana kamu berada? Penampungan Armor Baja, jawab Hansen. Sen, Anda juga di Shelter Armor Baja. Kenapa Han Hao tidak pernah menyebutkannya? Suezi sedikit terkejut. Hansen berkata dengan acu-ta'acu, mungkin kita belum pernah bertemu satu sama lain. Suezi jelas tidak membelinya, tapi dia tidak terus bertanya. Fang Jingqi berkata, kebetulan teman sekelasku juga ada di sana. Namanya Vis Gai. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Salah satu dari tiga pemimpin utama. Akan sulit untuk tidak mendengar tentang dia, kata Hansen. Luar biasa. Fang Jingqi tersenyum pada Hansen, terakhir kali kamu memperlakukanku dengan ritual, jadi hari ini aku punya hadiah untukmu. Tidak yakin apakah kamu tertarik. Aku tidak suka hadiah. Kunjunganmu telah membuatku pria yang bahagia. Melihat wajah Suezi yang kesal, Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ingin menimbulkan masalah dan menempatkannya di tempat yang sulit. Jiwa binatang buah semutan, apakah kamu masih tidak tertarik? Tanya Fang Jingqi perlahan. Jiwa binatang buah semutan, Hansen menatapnya, sedikit terkejut. Dia segera mengerti mengapa Fang Jingqi menyebutkan Fish Guy. Fang Jingqi memandang Hansen dengan senyum tipis, ayo pergi ke medan perang dan bertarung. Terlepas dari hasilnya, aku akan membiarkan Fish Guy memberimu jiwa binatang mutan. Sen, apa pendapatmu tentang hadiah ini? Jika terserah pada Hansen, dia pasti akan menerimanya. Namun, dia tahu Suezi tidak ingin dia melawan saudaranya, jadi dia hanya berkata, aku tidak bisa menerima jiwa binatang mutan itu. Jika kamu belum makan, aku akan memasakkan makan malam untuk kita. Fang Jingqi berpikir Hansen tidak percaya padanya, jadi dia mengambil komling dan memutar nomor. Tiba-tiba gambar holografis seorang cowok muncul. Cowok itu tersenyum pada Fang Jingqi dan berkata, Jingqi, sudah begitu lama sejak kita bertemu satu sama lain. Fish Guy, aku butuh bantuanmu. Aku punya teman di Steel Armor Shelter dan ingin kamu menjaganya. Akankah kamu memberinya jiwa binatang buah semutan? Tanya Fang Jingqi sambil tersenyum. Jika orang lain meminta saya untuk ini, saya akan memberitahu mereka untuk pergi. Karena itu yang Anda minta, kirimkan saja teman Anda ke tempat penampungan. Dan ingat Anda berhutang satu kepada saya, jawab Fish Guy. Setelah menutup telepon, Fang Jingqi memandang Hansen dan bertanya, sekarang, apakah Anda bersedia menerima hadiah saya? Bab 55. Hansen tahu Fang Jingqi salah paham dengannya. Dia tersenyum kembali pada Fang Jingqi. Mari kita tidak pergi ke lubang pertempuran. Apakah Anda akan memainkan permainan kecil dengan saya di sini di rumah? Sue Xi menembak Hansen dengan pandangan tidak setuju, tapi kali ini Hansen tidak menanggapi. Hansen tahu orang seperti Fang Jingqi tidak akan menyerah kecuali dia dikalahkan. Permainan apa? Mengerutkan kening Fang Jingqi. Apakah kamu pernah bermain tangan merah? Hansen bertanya dengan senyum tipis. Fang Jingqi mengecilkan sudut mulutnya, tentu saja, tapi itu permainan yang mudah. Tangan merah adalah permainan yang dimainkan antara dua pemain. Satu pemain, Slapy, meletakkan telapak tangan mereka ke bawah, melayang di atas tangan pemain lain, Slaper. Slaper itu melayang-layang di bawah tangan si pemalas, dengan telapak tangan terangkat. Tangan kedua pemain harus saling bersentuhan. Penampar itu tersinggung, dan berusaha untuk membawa tangannya untuk menamparkan sisi belakang tangan lawannya. Ini harus dilakukan dengan kecepatan yang memadai, karena tujuan si Slapy adalah menarik tangan mereka menjauh, dan keluar dari area di mana tangan saling tumpang tindih, untuk menghindari tamparan itu. Jika Slaper merindukan tangan si Slapy selama tamparan, maka peran harus beralih. Jika tangan kita bersentuhan, itu akan mudah. Bagaimana kalau kita bermain dengan tangan kita yang tidak menyentuh? Hansen masih tersenyum. Tidak masalah, tertawa Fang Jingqi. Tangan merah terutama menguji refleks seseorang, dan Fang Jingqi yakin bahwa refleksnya lebih unggul daripada refleks Hansen. Juga, Fang Jingqi senang bahwa aturan permainan ini adalah selama si tamparan mampu mengenai si pemalas, peran mereka tidak akan pernah berubah. Fang Jingqi ingin mengambil keuntungan dari aturan ini, dan menamparkan tangan Hansen begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat lengannya. Jadi, selama tangan si tamparan bergerak, itu akan dianggap sebagai tamparan dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Hansen pertama-tama menurunkan aturan. Oke, aku akan membiarkanmu menamparkan dulu. Fang Jingqi sangat percaya diri dan mengulurkan tangannya. Hansen tidak mengulurkan tangannya tetapi tersenyum pada Fang Jingqi. Jingqi, kamu mengatakan akan ada jiwa binatang buas mutan. Fang Jingqi tidak bodoh. Meskipun dia tidak peduli dengan jiwa binatang mutan, dia tidak ingin Hansen juga memanfaatkannya. Dia berkata, jiwa binatang mutan adalah untuk bertarung di lubang pertempuran. Karena kita sekarang bermain tangan merah, mari kita menganggapnya sebagai hadiah. Kamu bisa memenangkannya jika kamu bisa menamparku. Jingqi, ini tidak menyenangkan. Dan aku juga tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Hansen merenung dan berkata, lupakan jiwa binatang. Mari kita ubah hadiah menjadi 10 ribu dolar. Setiap kali kamu bisa tampar aku, aku akan membayarmu 10 ribu dolar dan sebaliknya. Bagaimana menurutmu? Jiwa binatang buas mutan mewut yang Hansen dapatkan dari Kinsuan tidak berguna dan makan banyak. Hansen dengan demikian telah belajar pelajaran dan meminta uang tunai karena dia tidak tahu apa itu binatang buas. Adil dan jujur, aku mulai menyukaimu. Tapi 10 ribu terlalu sedikit. Bagaimana dengan 100 ribu? Fang Jingqi memandang Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya, kita semua adalah teman. Kehilangan terlalu banyak bisa melukai hubungan kita. Suezi dengan cepat berkata, benar, ini hanya permainan. Tidak perlu bertaruh terlalu banyak uang. 10 ribu sudah terlalu banyak. Karena kamu takut kalah, maka kita akan bertahan dengan 10 ribu. Fang Jingqi mengangkat bahu. Hansen tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus tersenyum pada Fang Jingqi. Sekarang di matanya, Fang Jingqi bukan orang, melainkan ATM berjalan. Fang Jingqi datang kepadanya tepat ketika dia khawatir tentang uang. Yang perlu dia lakukan adalah menerima. Jika lawannya tidak terlalu kuat dari dia, Hansen percaya bahwa dia bisa memenangkan sebagian besar orang dengan bermain tangan merah. Pemahamannya tentang lawan dan waktunya adalah yang terbaik. Sebelum dia mendapatkan kristal hitam, itu adalah cara dia mencari nafkah. Fang Jingqi yang mengira permainan itu hanya tentang refleks tidak akan cocok dengannya. Aku akan membiarkanmu menjadi tamparan pertama. Fang Jingqi kembali mengulurkan tangannya. Dia tidak berpikir Hansen punya peluang. Menilai dari usia Hansen, dia berada di suaka dewa kurang dari satu tahun, jadi dia tidak bisa mendapatkan banyak poin geno. Selain itu, situasi keluarganya tidak akan memungkinkannya untuk membeli daging makhluk canggih juga. Fang Jingqi sendiri sudah berada di suaka dewa selama beberapa tahun dan telah mendapatkan banyak poin geno. Jadi, kebugaran dan refleksnya pasti jauh lebih baik daripada Hansen dan Hansen tidak mungkin bisa memukulnya. Baiklah, Hansen meraih tangannya di bawah tangan Fang Jingqi dan menjaga jarak sedikit dari mereka. Hansen menahan tangannya dan kemudian bertanya, bisakah saya mulai? Kamu, tangan Hansen menepuk punggung tangan Fang Jingqi sebelum Fang Jingqi bisa menyelesaikan jawabannya. Sepuluh ribu, kata Hansen. Si, tuliskan. Tuliskan, Fang Jingqi mengertakan gigi dan berkata kepada Sueci. Sueci dengan cepat membuka papan catatan holografis di komlingnya dan menarik garis. Lagi, Fang Jingqi mengulurkan tangannya. Bisakah saya mulai? Hansen bertanya lagi. Fang Jingqi hanya mengangguk, menatap tangan Hansen dengan sepenuh hati tanpa berkedip. Dengan pelajaran yang dipetik, Fang Jingqi bersumpah dia tidak akan ditipu oleh Hansen lagi. Hansen tidak terburu-buru kali ini dan berbalik untuk berbicara dengan Sueci. Si, apakah kamu ingin mendengar cerita lucu? Sekarang, Sueci terkejut. Hansen mengangguk dan mulai, seekor anak anjing yang cantik bepergian di padang pasir. Itu membawa cukup air dan makanan, tetapi masih mati setelah dua hari. Bisakah Anda menebak mengapa itu terjadi? Apakah ada badai pasir? Tidak, cuacanya baik-baik saja. Karena itu hilang. Ada banyak air dan makanan, jadi itu tidak akan mati bahkan jika hilang, kata Hansen. Aku tidak bisa menebak. Kenapa itu mati? Sueci tidak ingin menebak lagi karena dia gugup tentang hasil tangan merah. Karena anak anjing imut itu tidak dapat menemukan tiang utilitas di padang pasir, sehingga kandung kemihnya meledak, tawa Hansen. Sueci tersipu, Sen, itu klise sekali. Fulgar, kata Fang Jingqi dengan wajah muram, dan tiba-tiba merasakan sakit di punggung tangannya. Jepret. Bab 56. Fang Jingqi menyesali kecerobohannya sendiri saat wajahnya memerah. Dia juga menyalahkan kekalahannya atas kecurangan Hansen. Jika Hansen tidak memberitahu Sueci kisah vulgar, dia tidak akan terganggu dan memberi Hansen kesempatan. 10 ribu lagi, kata Hansen kepada Sueci. Lagi, Fang Jingqi mengulurkan tangannya. Ketika Hansen sudah siap, dia berkata kepada Sueci, anak anjing yang cantik sedang bepergian di padang pasir dengan banyak air dan makanan. Ia menemukan tiang listrik tetapi masih mati. Bisakah Anda menebak mengapa? Mengapa? Snow Si memikirkannya dengan serius tetapi tidak memikirkan jawaban. Aku bertanya padamu, Hansen mengabaikan Fang Jingqi, dan menoleh untuk melihat Sueci. Aku tidak tahu jawabannya, kata Sueci. Baiklah, aku akan memberitahumu. Itu karena ada tanda pada tiang yang mengatakan, tidak ada zona kencing, maka kandung kemi anak anjing itu meledak lagi. Snow Si tertawa terbahak-bahak. Fang Jingqi tahu bahwa itu adalah trik Hansen untuk membuatnya terganggu, tetapi dia tidak tahan kalau Hansen mengabaikannya dan berkata kepada Hansen, apakah kamu lebih suka bercerita daripada Jepret. Tangan Hansen sekali lagi menamparnya di punggung tangannya, yang telah memerah setelah tiga tamparan. Namun, wajah Fang Jingqi lebih merah dari tangannya. Ayo lagi, Fang Jingqi mengertakkan gigi dan merentangkan lengannya lagi. Hansen meletakkan tangannya kembali dan melanjutkan ceritanya, anak anjing yang cantik sedang berpergian di padang pasir dengan banyak air dan makanan dan ia menemukan sebuah tiang listrik tanpa tanda di atasnya. Tapi itu masih mati. Bisakah Anda menebak mengapa? Fang Jingqi fokus pada pergelangan tangan Hansen, tidak berbicara atau memandang Hansen. Dia tidak akan memberi Hansen kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya kali ini. Setelah Hansen memberi tahu suesi jawabannya, Fang Jingqi masih menatap pergelangan tangan Hansen. Bocah cilik, kamu akan belajar pelajaranmu ketika giliranku menjadi tamparan, pikir Fang Jingqi. Melihat Fang Jingqi masih fokus, Hansen menghela nafas dan berkata, Jingqi, kamu sangat tenang. Aku sudah menjadi raja tangan merah selama dua dekade dan belum ada yang bisa lepas dari cerita saya. Kamu benar-benar mengesankan. Potong omong kosong, Fang Jingqi berkata dan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sudah terlambat, tangannya sekali lagi ditampar keras oleh Hansen. Fang Jingqi penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Hansen lagi. Lagi, Fang Jingqi mengepalkan giginya dan meremas kata itu, membuat suesi cemas. Hansen meletakkan tangannya di posisi dan tidak menceritakan kisah kali ini. Dia berkata kepada Fang Jingqi dengan senyum tipis, apakah kamu pikir aku menang hanya karena kamu terganggu? Fang Jingqi mengabaikan Hansen, seolah dia tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Hansen. Aku tidak akan bergerak bahkan jika langit runtuh, pikir Fang Jingqi, bertekad untuk memenangkan putaran ini dan menendang pantat Hansen. Ketika dia menjadi tamparan, dia akan menjadi orang yang menceritakan kisah-kisah suesi dan memukul Hansen di tangan. Setelah memperhatikan Fang Jingqi masih fokus, Hansen menghela nafas dan berkata, Jingqi, kamu memang jenius dalam memainkan tangan merah. Sekarang saya akan fokus dan menggunakan hingga 30% dari keterampilan saya untuk berurusan dengan Anda. Melihat Hansen mengudara, suesi tertawa keras. Fang Jingqi masih menatap pergelangan tangan Hansen. Perhatian, aku akan menggunakan keterampilan rahasia Raja Tangan Merah, Hansen tiba-tiba meraung. Yah, aku akan diam dan melihat trik apa yang kamu miliki, Fang Jingqi mencibir dan berpikir. Jepret. Fang Jingqi tidak bisa melarikan diri ketika Hansen bergerak meskipun dia membayar penuh perhatian saat ini. Lagi, Fang Jingqi menolak mengakui kekalahan dan bertanya-tanya mengapa dia tidak menghindari tamparan itu. Pasti ada trik yang digunakan oleh Hansen. Katakan saja sehari, sebagai Raja Tangan Merah, aku tidak ingin menggertakmu, Hansen mendongat dan menghela nafas. Kamu pikir aku tidak mampu membayar. Utaran selanjutnya, Fang Jingqi ingin menamparkan wajah Hansen begitu buruk, tapi dia bukan pecundang. Jangan salahkan aku, Hansen mengulurkan tangannya. Jepret. Lagi. Jepret. Lagi. Jepret. 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 Fang Jingqi mengamuk, tidak menerima kebenaran bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya cukup cepat. Hansen hanyalah licik. Bagaimana dia bisa kehilangan ketika dia memperhatikan. Namun, Fang Jingqi tidak bisa menghindari tamparan tidak peduli sekeras apapun dia berusaha. Jepret. 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 Suara garing terus berdering di ruang tamu. Suezi terkejut. Dia tidak berharap Fang Jingqi kalah, apalagi kalah dengan cara yang menyedihkan. Dia khawatir tentang Hansen tetapi menemukan bahwa dia benar-benar harus khawatir tentang kakaknya. Ketika Fang Jingqi meninggalkan rumah Hansen, tangannya bengkak seperti troters dan wajahnya pucat karena marah dan malu. Jingqi, datanglah untuk bermain tangan merah ketika kamu punya waktu. Hansen melambaikan tangan ke Fang Jingqi dengan setumpuk uang tunai di tangan. Fang Jingqi hampir jatuh dari pesawat ketika dia mendengar Hansen. Aku akan terkutuk jika aku bermain tangan merah denganmu lagi. Hansen memiliki lebih banyak komentar tetapi pesawat membuat suara keras dan pergi dengan kecepatan penuh. Satu juta mudah didapat, seharusnya setuju dengan dia dan membuat taruhan seratus ribu setiap putaran. Hansen mengjilat bibirnya dan mengambil uang itu kembali ke kamarnya. Bab 57 Hansen kembali ke kamarnya dan terus membaca artikel yang dia temukan di Skynet. Itu adalah pos yang ditulis oleh anggota Steel Armour Shelter sejak lama. Dia pernah dikejar oleh makhluk dan harus lari ke rawa gelap. Hansen tahu tentang Dark Swamp. Itu lebih dari 200 mil di barat daya Steel Armour Shelter dan memiliki banyak makhluk beracun di dalamnya. Hampir tidak ada yang memilih untuk pergi ke sana. Bahkan geng besar tidak berani menginjakan kaki di rawa gelap. Menurut poster itu, dia berada dalam situasi kritis dan harus melarikan diri ke Dark Swamp. Untungnya, dia akhirnya melewati rawa gelap dan keluar. Butuh hampir enam bulan baginya untuk melewati rawa-rawa karena orang bisa dengan mudah tenggelam ke dalam lumpur. Dia juga harus terus-menerus mengubah rutenya untuk menghindari semua jenis makhluk berbahaya. Sungguh suatu keajaiban dia bisa keluar. Poster itu membagikan banyak pengalamannya di Dark Swamp. Suatu ketika dia berjalan ke hutan di mana pohon-pohonnya jarang tetapi sangat tinggi dan tebal, yang batangnya akan membawa beberapa orang untuk memeluk mereka. Tanah di bawah pohon ditutupi dengan berbagai bunga yang indah. Ketika poster itu mengira dia telah keluar dari rawa, dia mendapati bahwa itu hanyalah area aneh di rawa itu. Tergantung di pepohonan banyak sarang lebah besar, dan bahkan yang terkecil di antara mereka adalah ukuran tempat tidur ukuran kuin. Setiap lebah yang terbang dari sarangnya seukuran kelelawar. Dia telah membunuh seekor lebah sehingga dia mengetahui dari suara itu dalam benaknya bahwa nama lebah itu adalah sengat hitam, sejenis makhluk primitif. Dan dia beruntung mendapatkan jiwa buasnya, yang berbentuk panah tajam dan beracun. Panah jiwa buas kemudian dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi. Meskipun dia tidak berani pergi ke hutan tetapi memilih untuk berjalan di sekitarnya, dia melihat dari kejauhan sarang lebah sebesar rumah yang tergantung di pohon yang sangat tinggi. Stinger hitam yang terbang dari sarang itu berwarna merah. Dia menduga bahwa lebah merah itu haruslah sengatan hitam mutan. Dia juga memposting foto-foto jiwa binatang hitam penyengat yang dia ambil sebelum dia menjualnya. Memang, itu adalah panah hitam dengan kepala panah seukuran tikus, bersinar dengan kilau gelap. Anda akan tahu itu beracun dari tampilan itu. Itu bagus untuk dimiliki, pikir Hansen. Jika itu sebelumnya, dia tidak akan berani berpikir tentang pergi ke rawa gelap, tapi sekarang dia memiliki sayap jiwa buas sehingga dia bisa terbang ke rawa. Jika ada bahaya, dia juga memiliki baju besi dan pembunuh berdarah, jadi perjalanan ini seharusnya tidak terlalu berisiko. Menurut poster itu, makhluk beracun yang bersembunyi di lumpur adalah yang paling berbahaya dan tidak ada banyak makhluk terbang di sana. Dia sendiri hanya melihat beberapa burung bangkai primitif. Aku masih tidak tahu di mana hutan itu berada di rawa. Butuh terlalu banyak waktu untuk mencarinya setelah aku sampai di rawa, pikir Hansen, yang kemudian menunda perjalanan dan memutar nomor pandai besi dan memintanya untuk bertemu. Ketika mereka berdua di tempat yang disepakati, Hansen menunjukkan pandai besi panah yang patah dan bertanya apakah dia bisa memperbaikinya. Pandai besi itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Kamu bisa mengelas bagian-bagiannya dengan mesin las apapun, tetapi ketangguhan dan stabilitasnya tidak akan sama. Panah itu sia-sia. Apakah kamu mendaur ulang material itu? Ini memiliki 1, 2 persen set baja, yang bernilai sesuatu, kan? Tanya Hansen. 5 ribu dolar, kata pandai besi itu. Aku membeli panah seharga 300 ribu, dan baja set hanya bernilai 5 ribu. Tanya Hansen dengan mata terbelalak. Atau kamu bisa menyimpannya, kata pandai besi itu. Baik, 5 ribu. Hansen diam-diam bersumpah untuk mendapatkan dirinya panah jiwa binatang, karena Zed Steel sama sekali tidak ekonomis. Dia sudah tahu dari Susiao Kiao bahwa biaya pembuatan baja Zed sebenarnya tidak mahal dan hanya mahal karena monopoli. Hansen memberikan bagian panah kepada pandai besi, yang memberinya 5 ribu tagihan sebagai imbalan. Hansen menyimpan uang itu dan bertanya, apakah Anda memiliki panah Zed Steel yang lebih baik? Ketika dia menembakkan panah kenaga bersayap ungu, panah itu hanya memiliki kedalaman 3 atau 4 inci dan naga itu masih mati karena jatuh. Jika mereka berada di tanah yang datar, dia tidak bisa membunuh naga, jadi Hansen tidak puas dengan panah ini. Tidak, tapi aku punya belati dengan baja Zed 5%. Kamu menginginkannya? Jawab pandai besi. Berapa banyak? Hansen tahu bahwa 5% Zed Steel adalah batas teknologi kontemporer. Alpha alloy akan menjadi rapuh seperti kaca jika persentase baja Zed lebih tinggi dari itu. 300 ribu, kata pandai besi. 300 ribu untuk panah dengan baja Zed baja 1% dan harga yang sama untuk pisau dengan baja Zed baja 5%. Hansen menatap pandai besi, bingung. Itu jauh lebih sulit untuk membuat panah daripada belati, pandai besi itu menjelaskan. Kesepakatan, Hansen menyerahkan uang itu setelah menanyakan tentang ukuran belati. Harga pandai besi itu tinggi, tetapi jauh lebih masuk akal daripada harga di toko biasa, di mana belati dengan 5% Zed baja akan dengan mudah menghabiskan beberapa juta. Juga, kerajinan pandai besi sangat bagus, karena panah ini jauh lebih baik daripada panah starlight. Aku tidak memilikinya. Ikut denganku, kata pandai besi itu dan pergi ke gang. Hansen mengikutinya melalui beberapa blok dan kemudian ke gudang bawah tanah yang bobrok, di mana Hansen melihat banyak manufaktur mesin dan peralatan, termasuk mesin tinju besar, yang dapat menghancurkan sebuah pesawat kecil. Melalui gudang, pandai besi menunjukkan Hansen ke sebuah ruangan. Ruangan ini tampak seperti gudang senjata dan Hansen terpesona. Berbagai senjata tersusun rapi di dalam, bila mereka yang bersinar memancarkan rasa haus akan darah. Pandai besi itu meraih belati 8 inci dan melemparkannya ke Hansen. Ini dia. Ambil dan pergi. Mata Hansen tertarik pada pisau di dinding utara ruangan. Gaya pisau itu biasa, tetapi itu adalah satu-satunya senjata di dinding utara, sementara tiga dinding lainnya sepenuhnya ditutupi dengan senjata yang berbeda. Bab 58. Berapa pisau itu? Tanya Hansen dengan rasa ingin tahu. 100 juta? Pandai besi berkata dengan dingin, mendorong Hansen keluar. 100 juta. Bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat itu? Hansen tidak bisa membantu tetapi bertanya. 75% baja Z, kata pandai besi itu. Lain kali kamu perlu membeli sesuatu, datang langsung ke sini. 75% baja Z, dia pasti melebih-lebihkan. Dengan teknologi saat ini, kita bahkan tidak bisa menghasilkan paduan dengan baja Z lebih dari 5%. Hansen berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia toh tidak akan membelinya. Kembali ke rumah, Hansen dengan hati-hati memeriksa belati. Menariknya dari sarung kayu, Hansen tiba-tiba merasakan angin dingin. Belati itu panjangnya 8 inci, bilahnya hijau dengan polar yak. Sudut bilahnya sangat kecil, sekitar hanya 20 derajat, ujung bilah setipis kulit bawang dengan alur darah ganda. Pegangannya terbuat dari bahan berteknologi tinggi dengan desain ergonomis, sehingga memiliki pegangan yang nyaman. Hansen menarik pedang alpha alloy keluar dan menebas belati ke pedang untuk menguji kekerasan dan ketangguhan belati. Paduan dengan baja Z 5% harus jauh lebih kuat dari pedang lebar ini sehingga tidak boleh chip. Retak. Pedang itu dipotong menjadi dua bagian oleh belati dan setengah dari bilahnya jatuh ke tanah. Dewaku. Hansen terkejut. Dia kemudian ingat bahwa pandai besi mengatakan, belati ini dibuat dari bilah pemotong dari mesin manufaktur sehingga dimaksudkan untuk memotong paduan. Memeriksa bilah belati, Hansen sama sekali tidak menemukan kerusakan. S-Asteris Tanda Pagar. Pedangku. Hansen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menghancurkan senjata yang bisa dijual seharga 1 juta di toko dan menjerit. Dia berpikir bahwa belati itu mungkin meninggalkan bekas pada pedang itu tetapi tidak berharap belati itu begitu tajam sehingga bisa memotong pedang itu. Sambil membenturkan kepalanya dengan tangan frustrasi, dia mendengar nada dering dari komlingnya dan melihat nomor Zhang dan Feng di layar. Dia menjawab panggilan itu. Sen, datanglah ketua light. Aku punya hadiah untukmu, kata Zhang dan Feng bersemangat. Hadiah apa? Tanya Han Sen. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sini. Sampai jumpa, jawab Zhang dan Feng, membuat Han Sen dalam ketegangan. Han Sen mengganti pakaiannya dan pergi ke toilet taveren, yang merupakan restoran yang sering dibawa Zhang dan Feng. Hidangan yang disajikan di sini lezat dan dekorasi luar biasa. Ketika dia tiba di kamar pribadi yang dipesan, Han Sen terkejut melihat Han Hao di sana juga. Han Hao melihatnya dan terlihat sangat tidak nyaman. Han Hao memaksakan senyum dan menyapa. Han Sen tersenyum kembali padanya, dan kemudian ditarik ke samping oleh Zhang dan Feng. Menjadi pribadi, Han Sen pikir itu baik-baik saja jika Han Hao tidak ingin melakukan kontak dengannya, dan dia tidak memiliki perasaan sulit tentang hal itu. Zhang dan Feng tidak memperhatikan semua ini dan meminta Han Sen untuk duduk di sofa. Zhang memanggil jiwa binatang harimau bertaring tajam bergigi putih, yang berubah menjadi pisau tajam di tangannya. Menampilkan beberapa trik dengan pisau, dia bertanya dengan bangga, «Shen, apa pendapatmu tentang jiwa mutan binatang buas saya yang baru didapat?» Satu kata, luar biasa. Han Sen memberinya acungan jempol. Han Sen telah menginginkan senjata jiwa binatang mutan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak beruntung dengan jiwa binatang baru-baru ini. «Teman lama, sekarang saya memiliki pisau baru, jadi saya ingin memberikan senjata lama saya kepada Anda, jika Anda tidak keberatan.» Zhang dan Feng menyelipkan Han Sen sebuah pedang aloi paduan alpa. Han Sen agak terkejut melihat pedang lebar itu, yang memiliki gaya yang sama dengan yang dia potong. Pedang ini, Han Sen tersentuh. Zhang dan Feng adalah teman baik sehingga dia hanya akan memberikan senjata bernilai 1 juta dolar kepadanya. Sebelum Han Sen punya waktu untuk mengatakan sesuatu, pintu kamar pribadi didorong terbuka dan seorang wanita gemuk mengenakan perhiasan diperas. «Nak, aku melihatmu ketika kamu datang ke sini. Kamu bilang kamu punya hal penting untuk dilakukan ketika aku meminta kamu untuk pergi jamuan Tuan Hu. Jadi, ini yang kamu sebut penting. Apa yang kamu harapkan dari bergaul dengan nongkrong dengan Tuan-Tuan ini? Tuan Hu telah mengundang teman-teman putranya, yang semuanya adalah pemimpin muda di planet Roka. Anda harus berteman dengan mereka untuk berhasil di masa depan.» Han Yumei mengamuk di Han Hao, membawanya keluar. «Bu, aku pada saat Han Hao ingin menjelaskan, dia telah ditarik keluar ruangan. Hentikan, Tuan muda dari Sunwood Mining, Lin Bei Feng juga ada di sini di jamuan makan, aku mendengar bahwa dia juga ada di Steel Armor Shelter sekarang. Jika kalian berdua bisa mengikat, kamu akan melakukannya dengan sangat baik di tempat penampungan», kata Han Yumei. Han Hao sedikit tertekan. Dia datang ke sini untuk memperbaikinya dengan Han Sen dan menggunakan koneksinya untuk memasuki Steel Armor Gang milik Qin Suan. Kata-kata Han Yumei telah membuat itu tidak mungkin. Han Hao berpikir bahwa Han Sen pasti tidur dengan Qin Suan untuk sampai ke tempatnya. Atau kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi Luo Tianyang dan direkrut ke Bulsai. Meskipun Han Hao merasa jijik dengan gigolo seperti sepupunya, dia ingin menggunakan koneksi Han Sen untuk memasuki Steel Armor Gang sendiri. Itulah sebabnya dia tidak muncul di jamuan makan dan datang ke pertemuan Zhang dan Feng sebagai gantinya. Anehnya, Ten, perjamuan Hu juga diadakan di gedung ini, dan Han Yumei kebetulan melihatnya. Karenanya dia tidak punya waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Han Sen. Nevermin, tuan muda dari Sunwood Mining, Lin Bei Feng kebetulan berada di tempat perlindungan saya dan sekarang dia telah datang ke planet Roka untuk jamuan makan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Saya mendengar dia adalah pemula dan menghabiskan uang seperti air. Ini akan lebih bagus jika aku bisa nyaman dengannya, pikir Han Hao, sambil meluruskan pakaiannya dan mengikuti Han Yumei ke olah perjamuan. Bab 59 Bibimu keterlaluan, Zhang dan Feng kesal. Itu tidak masalah. Mereka orang asing bagiku, kata Han Sen santai. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa Lin Bei Feng yang dia bicarakan ini. Han Sen juga mengenal seorang pria bernama Lin Bei Feng yang telah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan berakhir di Steel Armor Shelter. Han Sen bahkan telah menyelamatkan hidupnya. Hanya satu pria yang beruntung. Zhang dan Feng mulai memberitahu Han Sen tentang Sunwood Mining. Sunwood Mining dulunya adalah perusahaan kecil dengan beberapa tambang, dan kemudian mereka membeli planet sampah untuk menyimpan limbah mereka, di mana mereka akhirnya menemukan banyak mineral berharga. Dalam 20 tahun, dengan menjual mineral langka yang mereka temukan di planet itu, Sunwood Mining telah menjadi kelompok penambangan antarplanet yang menonjol, bosnya adalah ayah Lin Bei Feng. Lin Bei Feng baru saja memasuki tempat perlindungan dewa dan sudah dikenal karena kemurahan hatinya. Banyak yang mencoba berteman dengannya untuk itu. Semoga beruntung, Han Sen menghela nafas. Begitulah hidup, dia pasti mengungguli miliaran lain untuk menjadi siapa dia, Zhang dan Feng tersenyum dan berkata. Tapi Sunwood Mining tidak memiliki fasilitas di sini di planet Roka. Apa yang dia lakukan di sini? Di aula jamuan di gedung yang sama, elit sosial mengobrol dan minum, banyak dari mereka sudah memasuki sanktuari kedua dewa di usia 30-an. Namun, fokus perjamuan itu adalah seorang remaja berusia 16 tahun. Jika Han Sen ada di sini, dia akan mengenali remaja itu adalah Lin Bei Feng yang telah dia selamatkan. Lin Bei Feng menghibur semua tamu dengan anggun. Dari perilaku baiknya, tidak ada yang akan berpikir dia adalah orang kaya baru dan beberapa sosialita tertarik padanya. Han Yumei dan Han Hao ingin berbicara dengan Lin Bei Feng, tetapi mereka tidak menemukan peluang karena ada terlalu banyak orang yang lebih kuat daripada mereka di perjamuan dan semua orang ingin berbicara dengan Lin Bei Feng. Tentu saja mereka tidak berani menyinggung orang-orang ini dengan memotong. Perjamuan berakhir, ketika Lin Bei Feng melangkah keluar dari gedung, mereka akhirnya menemukan kesempatan dan ingin mendekatinya. Pada saat itu, Han Sen dan Zhang dan Feng juga kebetulan datang. Ketika mereka melihat Han Hao, Zhang dan Feng ingin menyambutnya sehingga Han Sen harus mengikutinya. Sebelum Zhang dan Feng menyelesaikan kalimatnya, Han Yumei mendorongnya dan Han Sen ke samping dan berkata dengan kasar, kalian berdua menjauh dari anakku. Terutama kamu, Han Sen, kamu sudah terkenal di Steel Armor Shelter, jadi jangan melibatkan sepupu kamu, jangan bilang kau kenal dia. Atau aku akan mengejar keluargamu. Han Yumei lalu berjalan menuju Lin Bei Feng dengan Han Hao. Zhang dan Feng tertegun dan bertanya pada Han Sen, apa kamu dan Han Hao berada di tempat perlindungan yang sama? Han Sen mengangguk, ayo pergi ke tempat sepi dan aku akan menjelaskan padamu. Setelah mendengar kata-kata Han Yumei, Han Sen tahu bahwa Han Hao telah memberitahunya tentang apa yang terjadi di Steel Armor Shelter. Han Yumei dan Han Hao akhirnya berhasil mendekati Lin Bei Feng. Ketika Lin Bei Feng kebetulan melihat ke arah mereka, Han Yumei berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Lin, ini putraku Han Hao. Dia berada di tempat perlindungan yang sama dengan Anda. Lin Bei Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan langsung melewati dia dan putranya. Han Yumei tercengang dan menyaksikan Lin Bei Feng pergi. Lin Bei Feng berjalan lebih cepat dan lebih cepat menuju Han Sen dan Zhang dan Feng yang baru saja pergi. Dia meraih lengan Han Sen dan berteriak, Sen, akhirnya aku menemukanmu. Saudaraku, aku merindukanmu. Lin Bei Feng lalu memberi Han Sen pelukan. Baik Han Yumei dan Han Hao keduanya terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Bei Feng akan mengenal Han Sen dan memanggilnya saudara laki-laki. Han Sen mendorong Lin Bei Feng pergi dan mengerutkan kening, Mengapa kamu di sini? Lin Bei Feng tidak tersinggung sama sekali dan dengan cepat menawarkan rokok kepada Han Sen dan Zhang dan Feng. Dia berkata dengan gembira, Saya datang untuk mencari Anda. Saya mendengar Anda tinggal di planet Roka, jadi saya datang ke sini. Tetapi saya tidak memiliki alamat Anda dan butuh waktu berhari-hari untuk menanyakannya. Sekarang saya bertemu dengan Anda, Anda harus mewaspadai saya di masa depan. Han Sen melihat semua orang melihat ke arah sini dan berkata kepada Lin Bei Feng, Jangan bicara di sini. Kita bisa menyusul nanti. Han Sen dan Zhang dan Feng keluar, dan Lin Bei Feng dengan cepat mengikuti mereka. Sen, pesawat saya diparkir di luar. Biarkan saya memberi Anda tumpangan. Han Yumei dan Han Hao menyaksikan Lin Bei Feng dengan riang mengikuti Han Sen berkeliling dan tidak percaya dia menjadi tuan muda yang anggun yang mereka lihat di jamuan makan. Han Hao, memang Han Sen yang berbicara dengan tuan Lin. Han Yumei masih tidak bisa mempercayai matanya dan bertanya pada Han Hao setelah mereka keluar dari gedung. Han Hao mengepalkan giginya dan berkata, Ya, itu dia. Kenapa tuan Lin mengenalnya dan menghormatinya seperti itu? Tanya Han Yumei. Yah, tidak ada yang luar biasa tentang dia. Dia hanya gigolo, menggunakan koneksi wanita, menurunkan sepupunya. Han Hao merasa iri. Apa, tidakkah kamu mengatakan bahwa dia menyinggung seorang wanita yang kuat di Steel Armor Shelter dan sedang mengalami kesulitan? Tanya Han Yumei. Jika dia bukan mainan anak laki-laki Kinsuan, bagaimana mungkin tuan Lin mengenal seseorang seperti dia? Han Hao kemudian dengan pahit menceritakan pengalaman Han Sen, menambahkan imajinasinya di sana-sini. Tidak heran dia bisa menghasilkan dua juta dolar. Satu gigolo. Aku selalu tahu dia adalah momok, aib bagi nama kita. Nenek moyang kita akan sangat marah seandainya mereka tahu, kata Han Yumei dengan kejam. Dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian, ibu dan putranya meninggalkan gedung. Melihat Lin Beifeng membuka pintu pesawat untuk Han Sen dan Zhang Danfeng, wajah mereka semakin gelap. Bab 60. Han Sen membuat beberapa penjelasan singkat kepada Zhang Danfeng setelah dia berpisah dengan Lin Beifeng. Han Sen mengecilkan segalanya dan tidak banyak bicara tentang Han Hao, karena dia tahu Zhang Danfeng tidak akan membiarkan Han Hao pergi dengan mudah jika dia memberi tahu Zhang Danfeng apa yang sebenarnya terjadi. Zhang Danfeng berpikir mereka selalu saudara dan teman yang baik karena mereka tumbuh bersama dan tentu saja tidak akan menerima apa yang telah dilakukan Han Hao. Berjalan dalam perjalanan ke stasiun kereta Maglev, Han Sen bertanya-tanya apa yang harus dia bawa ke rawa gelap. Hampir tidak ada aktivitas manusia di sana, jadi dia pasti akan kembali dengan banyak mangsa. Bahkan jika itu bukan karena panah jiwa binatang buas, Han Sen masih ingin pergi ke sana, dia sekarang memiliki sayap jiwa binatang buas suci darah dan rawa yang mungkin berbahaya bagi orang lain mudah baginya. Han Sen tiba-tiba mendengar suara kesalahan dan semua lampu mulai berkedip. Terkejut, dia mendonga dan melihat bola api seperti meteor dengan cepat jatuh dari langit ke arahnya. Peringatan, peringatan, objek terbang tak dikenal terdeteksi. Bang! Setelah alarm sistem pertahanan planet terdengar beberapa kali, bola api menghantam sebuah gedung tinggi diikuti dengan ledakan. Itu berubah gelap ketika listrik padam. Bahkan bumi sepertinya telah sedikit terguncang. Han Sen menengadah kebangunan yang runtuh dan melihat pesawat bulat aneh menabrak gedung dengan setengah tubuhnya mencuat keluar, dikelilingi oleh api yang membakar dan asap tebal. Orang-orang berteriak, menangis, dan berlarian. Daerah ini adalah distrik sekolah dan bangunan yang dihantam adalah bangunan utama sekolah. Mereka yang lari dari gedung itu kebanyakan adalah siswa berusia sekitar 10 tahun. Karena itu adalah sekolah umum dalam sistem pendidikan wajib terpadu, itu tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik. Setelah ledakan, tidak ada tanggapan segera. Listrik telah terputus karena suatu alasan dan sistem proteksi kebakaran otomatis juga lumpuh. Dalam kegelapan, orang hanya bisa melihat api di lokasi dampak. Han Sen melihat penampilan pesawat dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia pernah melihat pesawat terbang seperti ini sebelumnya. Sebuah pesawat bulat berada di luar teknologi manusia saat ini dan hanya bisa diproduksi oleh satu-satunya musuh umat manusia di era antar bintang, Suras. Shuro adalah nama yang diberikan kepada mereka oleh umat manusia, dan nama sejati mereka hanya bisa dijelaskan dalam bahasa mereka sendiri. Suras terlihat seperti pria kecuali bahwa jantan mereka memiliki satu tanduk di kepala mereka dan betina mereka memiliki dua. Baik pria dan wanita Shuro mengenakan topeng sejak kecil. Topeng dan tanduk mereka melambangkan identitas mereka. Manusia telah bertarung selama berabad-abad di ruang angkasa. Pada awalnya, karena fisik dan teknologi Suras lebih unggul, para pria terus kalah dalam pertempuran melawan mereka. Sekitar 200 tahun yang lalu, umat manusia menemukan tempat perlindungan dewa dan mulai mendapatkan poin geno di dunia lain ini, sehingga fisik manusia telah meningkat pesat. Berangsur-angsur, manusia mampu menahan garis dan menghadapi Surah. Planet Roka adalah planet komersial dan tidak ada di dekat zona perang. Hansen merasa luar biasa melihat pesawat Surah di sini. Dia dibesarkan di planet Roka dan hanya melihat pesawat Surah dan Surah di berita dan skynet. Ketika Hansen sedang menatap pesawat, dia melihat seorang gadis berusia 7 tahun yang digantung di gedung yang runtuh dengan pakaiannya yang tertancap di batang baja yang menonjol keluar dari gedung. Dia mencoba memanjat kembali ke gedung dengan meraih batang baja tetapi dia tidak cukup kuat. Berjuang, pakaiannya yang tersangkut di batang baja akan sobek. Wajah tertutup air mata dan tangan ditutupi debu dan darah, dia hampir putus asa. Bahkan jika dia bisa masuk ke dalam gedung, ada api di mana saja dan tidak mungkin dia bisa selamat. Gadis kecil itu perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan pakaiannya perlahan mulai terkoyak. Dari ketinggian seperti itu, bahkan orang dewasa yang memiliki poin gen mutan maksimal akan jatuh mati, belum lagi anak-anak. Bam! Di sebelah gadis kecil itu, pintu pesawat Sura tiba-tiba terbuka dan keluar datang Sura dengan satu tanduk emas di kepalanya dan topeng putih yang menutupi seluruh wajahnya kecuali matanya. Sura mengenakan jas baja paduan yang rusak dan berdarah seluruh darah hijau gelap. Darah Shuro berbeda dari darah manusia dan berwarna hijau seperti empedu, yang merupakan cara lain untuk mengetahui apakah seseorang adalah Shuro. Hansen kaget dengan tampilan Shuro ini. Dekorasi dan bahan topeng Shuro memiliki banyak makna di belakang mereka, tetapi Hansen tidak benar-benar tahu banyak tentang itu. Namun, hanya dengan melihat tanduk emasnya, Hansen tahu Shuro ini tidak biasa. Tanduk Sura adalah simbol identitas mereka yang paling menonjol. Tanduk mereka ada dalam empat warna, hitam, putih, emas, dan ungu. Tanduk hitam adalah warga sipil, tanduk putih adalah elit, tanduk emas adalah bangsawan, dan tanduk ungu adalah royalti. Dari pesawat acak ini telah keluar seorang bangsawan Sura, yang mengejutkan Hansen. Sura memegang katana hitam di tangannya. Semua Sura memiliki fisik yang bagus. Sura dewasa manapun bisa menyamai evolusi manusia dalam pertarungan tangan kosong. Sura yang lebih kuat bahkan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sura keluar dari pesawat dan melihat gadis kecil menangis. Dengan sinar kejam di matanya, dia mengangkat katana dan menebasnya ke kepala gadis kecil itu. Hansen memanggil kumbang hitam, pembunuh berdarah dan naga bersayap ungu sekaligus dan mengubah dirinya menjadi centaur bersayap raksasa yang ditutupi baju besi emas, dan bahkan sayapnya ditutupi dengan baju besi emas. Ledakan. Sayap besar membawanya ke tengah gedung hampir seketika. Mengambil gadis itu dengan satu tangan, Hansen meraih bila katana Sura dengan tangannya yang lain. Darah tiba-tiba mengalir sepanjang bilah. Bab 61. Fang Mingkuan baru-baru ini sangat tertekan. Sebagai seorang reporter, dia bertanggung jawab atas sebuah program tentang tempat perlindungan dewa di Skynet. Meskipun tidak super populer, program ini mendapatkan momentum dan dia dianggap sebagai selebriti kecil. Karena keputusan yang dibuat oleh manajemen, ia dipindahkan ke planet terpencil, Roka. Pekerjaannya disebut pengembangan pasar baru, yang sebenarnya berarti dia didorong keluar karena dia menghalangi orang lain. Seperti yang dipahami Fang Mingkuan, sekarang programnya milik seorang lulusan baru yang terkait dengan anggota dewan. Tidak tahu apa-apa, anak itu telah merusak pertunjukan dan banyak penonton yang setia meminta untuk mentransfer Fang Mingkuan kembali, yang tidak mengubah apapun. Fang Mingkuan tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali. Planet Roka memiliki sumber daya yang sangat sedikit dan jauh dari pusat ekonomi, sehingga benar-benar tidak ada berita yang harus diliput. Selama beberapa bulan dia berada di sini, Fang Mingkuan membuang-buang waktu untuk melakukan wawancara dengan selebritas kecil yang menganggap diri mereka terlalu tinggi, yang benar-benar membuatnya jijik. Bagaimana aku bisa meninggalkan lubang ini? Fang Mingkuan berkeliaran tanpa tujuan di jalan, memegang kendilogam kecil dan menyesap minuman keras dari waktu ke waktu. Meskipun dia kesal, Fang Mingkuan masih terus mencari-cari di luar kebiasaan profesional. Tiba-tiba, kegelapan turun dan ada ledakan besar dan kebakaran. Sebagai jurnalis yang baik, Fang Mingkuan menyalakan alat perekamnya. Pesawat surah. Fang Mingkuan melihat pesawat dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia bergegas ke gedung tinggi terdekat sambil terus memotret dengan alat perekam. Segera, Fang Mingkuan memperhatikan gadis kecil itu juga. Ketika dia melihat surah bertanduk emas keluar dari pesawat, dia senang dan khawatir pada saat yang sama. Dia sangat senang karena ini adalah kesempatan besar baginya. Sebuah pesawat surah jatuh di planet Roka adalah insiden langka. Ditambah Shuro di dalamnya adalah seorang bangsawan. Ini adalah tiket emas baginya untuk menjadi reporter yang lebih terkenal. Tetapi pada saat yang sama, Fang Mingkuan juga khawatir tentang nasib gadis kecil itu. Sebagai seorang jurnalis profesional, terlepas dari keinginannya untuk berteriak, membantu, Fang Mingkuan tetap diam dan hanya merekam dan mengunggah semuanya dengan setia. Namun, ketika melihat surah menamparkan katana padanya, Fang Mingkuan melihat wajah kecilnya yang ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Seseorang selamatkan dia. Tetapi tidak ada yang bisa menanggapi itu. Tim penyelamat belum tiba, dan bahkan jika seseorang memiliki pesawat terbang, akan sulit untuk memarkirnya di ketinggian seperti itu. Ledakan. Sepasang sayap emas memotong bingkai dan sesosok yang agung mengambil gadis kecil itu ke lengannya, yang lain menyerahkan menangkap pedang Shuro. Darah turun dari katana, dan Fang Mingkuan merasa seolah-olah jantungnya telah berhenti. Seseorang menyelamatkan anak itu, Fang Mingkuan menjerit. Hansen terkejut ketika dia menangkap pisau katana. Armor darah sucinya bahkan tidak bisa memblokir katana tajam dan telapak tangannya masih terpotong. Meskipun luka tidak dalam, dia menyadari surah ini adalah lawan yang tangguh. Hansen terbang kembali beberapa meter mengepakkan sayapnya, memegang gadis kecil itu dengan satu tangan. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin dari belakang dan dengan cepat berbalik. Shuro mengangkat katananya dan hampir memotongnya di Hansen. Hansen menggertakkan giginya dan berputar-putar di udara, nyaris tidak lolos dari serangan surah. Surah melompat dan melangkah di dinding, melemparkan dirinya ke arah Hansen. Apakah dia memiliki beberapa gen dari kutu? Hansen berpikir dan terbang ke sebuah gedung di dekatnya, memecahkan jendela dan memasukkan gadis kecil itu ke dalam. Hansen memandang ke dalam ruangan dan menemukan itu adalah ruang kelas dengan puluhan anak di dalamnya, menggigil di sudut. Sial! Sebelum Hansen bisa menemukan solusi, Shuro sudah di wajahnya dengan katana di tangan, menetas ke bawah pada Hansen. Hansen bisa menghindari serangan ini, tetapi ketika dia siap untuk bergerak, dia tiba-tiba membeku. Di belakangnya ada ruang kelas yang penuh dengan anak-anak. Jika dia mengelak, Shuro akan memasuki ruang kelas. Sura berada di planet manusia dan tidak mungkin dia bisa bertahan di sini dengan begitu banyak musuh di sekitarnya. Dia akan memilih untuk membunuh sebanyak yang dia bisa sebelum dia mati. Dengan tidak berarti Hansen akan membiarkannya masuk kelas. Menghadapi katana, Hansen hanya bersandar ke sisinya untuk melindungi organ vitalnya, sambil melemparkan pukulan ke wajah Sura. Sura sedikit terkejut, karena dia tidak berharap Hansen tetap di tempatnya. Meskipun Shuro tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, katananya masih memotong baju besi suci ke bahu Hansen, membuat suara mencicit ketika bilahnya bertemu tulang. Pada saat yang sama, tinju Hansen juga mengenai Sura di wajahnya, memaksanya untuk menekuk tubuhnya ke belakang. Bahan topeng Sura terbuat dari bahan yang sangat keras dan tidak retak karena pukulan Hansen. Sura menangkap kerangka paduan di dinding dengan jari-jari kakinya dan berbalik untuk meraih katana yang tertempel di bahu Hansen. Tidak ingin mengembalikan katananya, Hansen memblokir telapak tangannya dengan satu tangan dan menekan tenggorokan Sura dengan tangan lainnya. Sura membalas pukulan di dada Hansen dan segera itu menjadi pertarungan tinju. Dalam waktu singkat, Hansen mulai memuntahkan darah. Kenapa dia tidak menghindar? Karena dia bisa terbang? Dia bisa menghindari serangan, tanya Fang Mingkuan. Berbagi pemikirannya adalah para penonton menonton webcasting Fang Mingkuan. Bab 62. Program baru Fang Mingkuan belum memiliki popularitas, tetapi masih ada beberapa penggemar lama yang mengikutinya ke sini. Melihat webcasting aktif, banyak dari mereka telah memilih untuk menonton. Ketika mereka melihat Sura akan membunuh gadis kecil itu, mereka semua berdoa agar seseorang bisa menyelamatkannya. Dan ketika Hansen muncul, mereka semua senang. Namun, apa yang mereka tidak mengerti adalah mengapa Hansen tidak memilih untuk menghindari katana dan dengan demikian kehilangan keuntungannya. Dia bisa mengelak saat dia bisa terbang. Fang Mingkuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan memfokuskan lensa di belakang Hansen. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa ruangan itu adalah ruang kelas dengan lusinan anak menggigil di dalamnya. Fang Mingkuan dan hadirin telah menyadari mengapa Hansen tidak menghindar. Jika dia mengelak, Shuro akan memasuki ruang kelas dan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Meskipun Sura dihentikan di luar ruang kelas, Hansen telah terluka parah di bahu dan masih berdarah, yang membuatnya menjadi pihak yang kalah. Tapi ini adalah Sura dewasa dengan tanduk emas. Bahkan jika dia belum berlatih keterampilan apapun, fisiknya akan sekuat seorang evolver, jika tidak lebih kuat. Dolar, ini dolar, hadirin mengenalinya dan meninggalkan banyak komentar, mengingatkan lebih banyak orang bahwa itu adalah dolar. Fang Mingkuan sudah lama mengenal dolar. Bagaimanapun, dia bekerja di bidang jurnalisme. Video Hansen yang melewati saluran robot sangat mengejutkan sehingga dia juga menontonnya. Karena dia telah menonton video, dia tahu bahwa Hansen masih belum terselesaikan sementara lawannya setidaknya bisa mencapai tingkat evolver. Jadi ini bukan pertarungan yang adil. Jadi, apakah para penonton mengetahui hal ini? Ini tidak baik. Dolar belum menjadi evolver. Bisakah dia menghentikan Shuro bertanduk emas? Dolar, tunggu. Sial, kenapa aku tidak ada di sana? Aku ingin membantunya membunuh Shuro. Petik 2 petik 2. Bang. Hansen mengambil pukulan lain di wajah. Meskipun dia lapis baja, kepalanya masih berdering dan matanya bahkan menjadi buta sesaat. Merasa mengocok di dada, dia menumpahkan darah lagi. Hansen sangat jelas bahwa dia jauh lebih lemah dari Shuro bahkan setelah dia berubah bentuk menjadi pembunuh darah. Jika Shuro belum terluka parah, Hansen mungkin tidak bisa bertahan selama ini sama sekali. Untungnya, dia sudah lama berlatih jadeskin dan telah mendapatkan banyak poin geno, yang memungkinkannya bertarung sampai sekarang. Bang. Bang. Setiap kali Hansen meninju Shura, dia hanya bisa memaksa Shura untuk membungkuk ke belakang, sedangkan ketika Shuro meninju padanya, dia pasti akan berdarah. Tapi Hansen tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Melihat kedengkian di mata Shura, Hansen tahu dia telah mengamati anak-anak di kelas. Menggunakan tubuh agungnya untuk memblokir jendela, Hansen dipukul di kepala beberapa kali. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya dan menyandarkan bahunya ke arah Shuro, yang memungkinkan Shuro untuk menarik keluar katananya dari bahu Hansen. Darah terciprat saat bilah hitam itu dicabut. Mati. Shuro cemberut saat dia meretas Hansen, kedua tangan pada katana dan mata merah. Itu adalah adegan yang menyakitkan bagi Fang Mingkuan dan penonton untuk menonton. Orang-orang yang berhati lembut bahkan tidak tahan untuk menonton. Minggirlah, kamu telah mencoba, tidak ada yang akan menyalahkanmu, beberapa orang bahkan berkata, karena mereka tidak tahan melihat Hansen dibunuh oleh Shuro. Tetapi dengan sinar di matanya, Hansen bergerak maju bukannya mundur ketika katana jatuh, dan melemparkan dirinya ke Shuro. Meskipun katana telah mengenai kepala Hansen, karena jaraknya diperpendek dan tubuh Shura memantul di tengah peretasannya, kecepatan katana tidak tinggi, dan itu hanya mematahkan helm Hansen dan meninggalkan dangkal luka di kulit kepala Hansen. Tanpa jeda, Hansen mengepakkan sayapnya dan bergerak di belakang Shuro. Dia mengunci Shuro dengan tubuhnya sendiri di udara sehingga Shuro tidak bisa bergerak. Ghost Town telah melakukan keajaiban, Hansen mampu mengunci Shuro yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya sendiri. Karena dia tahu waktunya berubah bentuk hampir naik dan tubuhnya mungkin akan menderita kerusakan permanen jika dia melampaui batas waktu, Hansen jatuh terbalik dengan Shuro terkunci di antara lengannya dan melompat, melaju ke tanah dengan sayapnya bergerak. Kamu gila, seru Shuro, dengan ngeri di suaranya. Pada saat ini, semua orang yang melihat ini terpana dan komentar online telah berhenti. Lensa Fang Mingkuan mengikuti meteor emas yang jatuh dengan cepat ke tanah. Karena bangunan lain menghalangi pandangan, meteor emas menghilang di lantai enam bangunan. Semua yang bisa didengar hanyalah ledakan, diikuti keheningan. Setelah sekian lama, sebuah komentar baru muncul, dolar. Lalu ada ledakan komentar, yang diposting begitu cepat sehingga kata-katanya menjadi kabur. Tidak berminat untuk memeriksa komentar, Fang Mingkuan dengan putus asa berlari ke tempat Hansen jatuh. Dia bisa bersumpah bahwa ini adalah yang tercepat yang pernah dia jalankan dalam hidupnya. Ketika Fang Mingkuan sampai di sana, sudah ada kerumunan. Surah ada di lantai dengan anggota tubuhnya terpelintir dan bahkan ada laba-laba yang retak di trotoar yang terbuat dari bahan berteknologi tinggi. Tetapi dia tidak menemukan sosok emas yang agung di sini. Dolar. Dolar tidak mati. Kemana dia pergi? Saat komentar diposting di bawah siaran web, Fang Mingkuan melihat sekeliling dan bertanya kepada orang-orang di dekatnya dan tidak ada yang melihat dolar. Tempat itu ada di lorong dan tidak ada seorang pun di sini sebelum mereka jatuh. Bab 63. Fang Mingkuan tidak menemukan dolar dan berhenti mencari. Dia kembali ke studionya dengan penuh semangat dan mulai mengedit rekaman yang diambilnya. Masa depanku ada di video ini. Fang Mingkuan terjaga sepanjang malam mengedit rekaman. Ini jelas merupakan berita utama eksklusif. Dengan webcasting tadi malam, berita akan keluar dan video yang diedit pasti akan viral. Keinginan untuk sukses dan kekaguman pada dolar yang mendorongnya untuk mengedit video begitu cepat. Fang Mingkuan berpikir bahwa ini pasti karya terbaiknya sejak ia menjadi jurnalis bertahun-tahun yang lalu. Di Skynet, Fang Mingkuan melihat banyak pesan bertanya kepadanya tentang webcasting kemarin. Pada saat itu, listrik padam dan tidak ada kamera pemantau yang berfungsi. Ada beberapa orang yang mencoba memfilmkan kejadian itu, tetapi pekerjaan mereka entah dari sudut yang buruk atau terlalu kabur, dan tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan profesionalnya. Fang Mingkuan menarik napas dalam-dalam, menamai video itu, satu-satunya, dolar malaikat kita, dan kemudian mengklik unggah. Setelah mengunggahnya, Fang Mingkuan tidak melihat layar lagi tetapi duduk dan menyalakan rokok. Dia terus merokok dan tetap diam. Fang Mingkuan bahkan tidak berani melihat arloginya, karena ia takut mengetahui waktu, yang merupakan hal terpenting dalam jurnalisme. Dia tahu betul bahwa ketika video diunggah, komlingnya akan berdering, tetapi seberapa sukses videonya tergantung pada berapa lama komling berdering. Jika itu membutuhkan setengah jam, maka itu berarti itu fenomenal, jika itu membutuhkan satu jam, maka itu mungkin begitu-begitu, jika itu membutuhkan lebih dari satu setengah jam, Fang Mingkuan mendengar nada dering ketika dia masih menghitung. Fang Mingkuan tiba-tiba bangkit dan menatap komlingnya di atas meja. Nomor yang dikenalnya berkedip di layarnya. 8 menit dan 43 detik, Fang Mingkuan mengepalkan tangan dan giginya dengan penuh semangat, meremas kotak rokok di tangannya. Fang Mingkuan baru mulai bersantai setelah 3 menit. Mengabaikan ikatan dering, dia berbaring di sofa dan menontonnya berdering saat dia merokok. Dia menikmati perasaan ini, karena hanya pada saat-saat seperti inilah dia merasa hidup. Satu-satunya, dolar malaikat kita, tidak memiliki suli suara dan kurang dari 3 menit. Itu dimulai dengan gadis kecil ketika dia akan jatuh. Wajahnya yang ketakutan dengan air mata, matanya yang melebar, dan tangan kecilnya yang bernoda darah menarik perhatian orang sejak awal. Saat berikutnya, ketika orang masih khawatir tentang bahaya yang dihadapi gadis kecil itu, keluar dari pesawat tidak berjalan penyelamatnya tetapi kematian itu sendiri. Ketika Shuro menggunakan katananya pada gadis kecil itu, tidak ada yang bisa menahan amarah dan keputus asaan mereka. Tiba-tiba, sosok emas muncul di tempat kejadian. Sayap emas besar tampak seperti milik malaikat. Ketika gadis kecil itu dibawa ke lengannya yang kuat yang dilapisi baju besi emas dan katana dihentikan olehnya, semua orang sangat gembira, di sana mata berkaca-kaca. Adegan-adegan berikut dengan hati-hati diedit, Sura dan Hansen bertukar pukulan dan Hansen memecahkan jendela sehingga dia bisa membawa gadis itu ke sebuah ruangan. Shuro menyerang Hansen dengan panik tetapi yang terakhir tidak menghindar atau berlari kembali. Fang Mingkuan memasukkan adegan lusinan siswa yang menggigil di ruang kelas di sini sehingga semua orang akan mengerti mengapa Hansen memilih untuk tinggal di sana. Fang Mingkuan memperhalus adegan pertempuran dan menyoroti sifat mementingkan diri sendiri dan keberanian Hansen. Dia juga mengedit adegan yang kurang mengesankan. Meskipun sebenarnya Hansen sengsara dan jauh lebih lemah daripada Shuro, dalam video itu sepertinya itu hanya kehilangan keberuntungan. Adegan terakhir adalah kejatuhan bunuh diri. Seluruh video sangat halus. Dengan musik latar penuh gairah yang ditambahkan oleh Fang Mingkuan, semua pemirsa ingin melawan Shuro sendiri, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidup mereka. Dan para penonton wanita berlinang air mata setelah menonton video. Video ini benar-benar menjadi viral. Hanya dalam beberapa jam, seluruh aliansi mengetahuinya. Dan hitnya telah meningkat hingga beberapa ratus juta. Seorang bangsawan Shuro yang kuat dan kejam, malaikat emas, dan wajah-wajah kecil yang penuh ketakutan semuanya membentuk cerita yang menggerakkan setiap penonton dalam waktu kurang dari tiga menit. Nama dolar sekarang terkenal di seluruh aliansi, karena video ini jauh lebih populer daripada video saluran robot, yang memang memiliki keterbatasan. Pria dan wanita, tua dan muda, semua orang terpesona oleh video ini, dan dolar telah menjadi hit lebih besar dari sepuluh terpilih tahun ini. Anak ini punya nyali, sama seperti aku ketika aku seusianya. F asteris tanda pagar K suras. Anak-anak yang malang, mereka beruntung, karena ada malaikat yang menjaga mereka. Dolar, kamu satu-satunya milikku. Dolar, kamu adalah malaikatku. Semakin banyak orang yang khawatir tentang hidup dan mati dolar, karena video itu tidak termasuk hasilnya dan berakhir dengan ledakan dari musim gugur. Semua orang khawatir apakah dolar dan Shuro telah meninggal, tetapi Fang Mingkuan tidak berencana untuk menerbitkannya, karena wartawan lain pasti sudah menulis tentang hal itu dan tidak akan ada bedanya apakah dia menulis tentang itu. Sementara itu, sang pahlawan juga menonton video ini yang diedit oleh Fang Mingkuan. Bab 64. Itu benar-benar aku. Hansen tidak percaya dia terlihat begitu baik. Cara video itu diedit membuatnya sedikit memerah. Pada saat itu, dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk membantu anak-anak. Meskipun kejatuhan pada akhirnya tampak tragis, dia sebenarnya mampu menendang surah darinya dan terbang pergi ketika mereka akan mengenai tanah. Itu tidak cukup berisiko seperti kelihatannya. Shuro sudah terluka parah dan telah meninggal karena jatuh. Hansen tahu bahwa dia baru saja beruntung. Jika Shuro belum menderita luka parah, Hansen mungkin akan melarikan diri atau mati. Menggerakkan tubuhnya, masih sakit sekali sehingga Hansen kesulitan bernapas. Dia tidak berani pergi ke rumah sakit, tetapi untungnya itu tidak terlalu buruk, karena tidak ada organ vitalnya yang terluka. Setelah minum obat, ia pulih dengan lambat tetapi mantap. Hansen juga mendapatkan sesuatu darinya. Katana milik surah dibawa pulang oleh Hansen, yang jauh lebih baik daripada senjata yang dibuat oleh manusia. Surah jauh lebih maju dalam membuat senjata paduan daripada manusia. Hansen telah mendengar sejak lama bahwa katana surah sangat mengagumkan. Bahkan surah bertanduk hitam menggunakan katana yang lebih baik daripada senjata bajaset. Sekarang apa yang dimiliki Hansen adalah katana dari surah bertanduk emas, yang seharusnya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sama sekali tidak ada produk dengan tingkat yang sama dengan katana ini. Hansen memegang katana dan merasa bahwa itu sangat tajam seolah-olah itu bisa menghancurkan udara. Hansen tidak lagi berani mencoba katana dengan senjata apapun karena dia tahu katana itu mungkin bahkan lebih tajam daripada belati set baja. Video itu begitu meluas sehingga Hansen juga khawatir bahwa orang mungkin mengenali katana dan dengan demikian dirinya sendiri adalah dolar. Jadi dia telah memutuskan untuk membuat beberapa perubahan pada katana, yang terutama untuk mengubah warnanya. Dia menyemprotkan cet katana dengan warna emas sehingga terlihat seperti terbuat dari kuningan. Dia juga memesan sarung yang murah tapi flamboyan di skynet sehingga tidak ada yang tahu itu adalah Shuro katana ketika itu ada di sarungnya. Bahkan, Hansen tidak bermaksud menggunakannya di depan orang lain. Ini hanya tindakan pencegahan yang diambilnya. Hansen juga ingin mengganti gagang katana untuk membuatnya lebih mudah dikenali, tetapi tidak dapat menghapus gagang. Namun, ia menemukan manik yang tertanam di gagangnya dan mengeluarkannya. Yang mengejutkannya, manik itu berlubang. Di dalam manik, ternyata ada chip memori kecil. Hansen memasukkan chip ke perangkatnya, mencoba mencari tahu apa yang disimpan di sana. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa ada seni bela diri Sura yang direkam dalam chip, yang disebut Bladestorem. Deskripsi itu mengatakan itu adalah rahasia utama keluarga aristokrat Sura. Bisakah manusia mempelajari seni bela diri Sura? Tanya Hansen. Setelah meninjau Bladestorem, ia yakin bahwa ia dapat mempelajarinya selama tingkat kebugaran fisiknya cukup tinggi. Hansen mulai mencoba dan mempraktikkan Bladestorem dan tidak mengalami terlalu banyak halangan, yang berarti fisiknya telah mencapai prasyarat Bladestorem. Bladestorem terdengar seperti keterampilan senjata, tetapi juga bisa digunakan tanpa senjata. Kuncinya adalah mengeksplorasi sepenuhnya potensi tubuh seseorang untuk meluncurkan serangan yang cepat dan kuat. Jika seseorang menjadi terampil dalam Bladestorem, seseorang dapat meluncurkan serangan itu dengan bagian tubuh manapun. Hansen belum pulih pada saat ini, jadi dia tidak kembali ke tempat suci dewa dan tinggal di rumah berlatih Bladestorem. Lin Beifeng adalah satu-satunya yang menelpon setiap hari untuk memeriksa kapan dia akan kembali ke Steel Armor Shelter dan mulai berburu. Kinsuan pikir dia hanya bersembunyi dari Son of Heaven, jadi dia tidak menelpon. Hansen memeriksa komling deringnya dan itu adalah Lin Beifeng lagi. Dia ragu-ragu sebelum mengambil. Sen, kenapa kamu masih belum berada di Suwakadewa? Aku sudah menunggumu, keluh Lin Beifeng. Hansen bahkan tidak menyalakan obrolan video karena dia cukup tertekan hanya dengan mendengarkan suara Lin. Aku tidak akan bersembunyi darimu. Yang benar adalah bahwa aku baru-baru ini mempersiapkan kampanye besar, kata Hansen Misterius. Kampanye macam apa yang ada dalam benakmu? Daftarkan aku, kata Lin Beifeng dengan penuh semangat. Aku tidak akan mengungkapkan detailnya sekarang, tapi setidaknya kita akan bisa memburu makhluk mutan. Hansen mengatakan yang sebenarnya. Dia berencana untuk pergi ke rawa gelap segera setelah dia pulih. Dia tidak bisa menjamin makhluk suci darah tetapi pasti akan ada makhluk mutan. Sen, Anda harus memasukkan saya, kata Lin Beifeng buru-buru. Saya bekerja dengan orang lain dalam hal ini, jadi anggota tim diperbaiki dan saya tidak bisa menambahkan siapapun. Hansen membuat Lin Beifeng dalam ketegangan sebelum dia melanjutkan. Tapi saya kekurangan uang baru-baru ini, dan jika Anda bisa memberi saya beberapa panah set baja dengan 5% set baja, saya akan mengirimkan Anda bagian dari mangsa saya, dan itu tidak akan kurang dari satu seluruh makhluk mutan. Luar biasa, aku akan mengirimimu panah itu sekarang, jawab Lin Beifeng tanpa keberatan. Tunggu, aku sedang sibuk saat ini. Persiapkan panahnya dan aku akan menghubungimu saat aku siap, kata Hansen. Itu kesepakatan. Jangan makan kata-kata Anda sendiri, Lin Beifeng masih merasa tidak aman. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan mendapatkan bagianmu. Hansen khawatir di mana dia bisa mendapatkan panah yang bagus. Sekarang Lin Beifeng bersedia mensponsori dia, dia siap. Itu juga saling menguntungkan. Dia akan memberi Lin beberapa daging makhluk mutan ketika dia kembali. Dalam skenario terburuk, jika dia tidak bisa berburu apapun, dia masih bisa mengubah makhluk apapun menjadi makhluk mutan dan menggunakan kristal hitam dalam beberapa hari dan membayar Lin dengan itu. Hansen beristirahat di rumah selama belasan hari sebelum dia pulih sepenuhnya. Ketika dia sedang beristirahat, dia tidak melakukan apa-apa selain berlatih jadeskin dan bladestorem. Akhirnya dia bisa mulai menggunakan bladestorem. Bab 65 Sebelum Hansen berteleportasi ke Suwakadewa, Kinsuan menelpon untuk memintanya pergi ke stasiun teleport. Ketika Hansen datang ke stasiun, Yang Manli memberinya tatapan dingin dan membawanya ke kantor Kinsuan. Kinsuan sedang mengurus beberapa bisnis ketika dia masuk, jadi Hansen harus duduk di samping dan menunggu. Setelah berurusan dengan semua yang ada di tangan, Kinsuan memandang Hansen dan berkata, Saya berencana untuk merekomendasikan Anda ke Akademi Militer Black Hawk. Rekomendasikan aku ke Akademi Militer Black Hawk. Hansen tidak yakin apa yang dia maksudkan, karena seseorang bisa mendaftar ke sekolah militer sendiri dan mengikuti ujian, tidak ada rekomendasi yang diperlukan. Kinsuan tahu apa yang dipikirkannya dan melanjutkan, Akademi Militer Black Hawk memiliki kuota khusus setiap tahun untuk mereka yang khusus dalam memanah. Tetapi bahkan siswa yang direkrut khusus harus lulus ujian masuk dan memenuhi persyaratan tertentu. Anda pandai memanah sehingga tidak apa-apa jika Anda kurang kebugaran. Itu sebabnya saya berencana untuk merekomendasikan Anda. Memasuki sekolah militer pada tahap awal dan menjalani pelatihan formal akan membantu Anda. Hansen bertanya-tanya apa yang harus dikatakan untuk menolak Kinsuan. Di satu sisi, dia tidak begitu tertarik untuk pergi ke sekolah militer. Di sisi lain, dia harus meninggalkan planet roka jika dia diterima di Black Hawk. Dan dia tidak bisa meninggalkan ibu dan saudara perempuannya. Tapi Hansen menemukan Kinsuan sangat antusias untuk membawanya ke sekolah militer. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal padanya, dia mungkin tidak akan melepaskan masalah ini. Juga dia bermaksud baik, jadi Hansen juga merasa berkewajiban untuk memberinya penjelasan. Station Master, kamu terlalu baik, tetapi aku sudah memiliki sekolah militer yang ideal dalam pikiran dan aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Hansen mengerutkan kening. Oh, sekolah militer mana yang ada dalam pikiranmu? Tanya Kinsuan dengan penasaran, dikejutkan oleh motivasi mendadaknya. Aku ingin mendaftar ke sekolah militer roka, jawab Hansen, menjulurkan dadanya. Kinsuan dan Yang Manli sama-sama menatapnya seolah dia idiot. Yang Manli berkata dengan muram, Black Hawk berada di peringkat 50 teratas di aliansi dan Anda membandingkannya dengan sekolah militer roka, yang bahkan bukan di antara seribu teratas. Kinsuan menyarankan, Hansen, Anda harus benar-benar memikirkannya. Sekolah militer roka tidak cocok dengan Black Hawk baik di fakultas maupun di fasilitas. Anda bahkan tidak dapat mempraktikkan pengoperasian kerangka perang dan kapal perang di sekolah militer roka dan Anda tidak akan memiliki yang baik pelatih dalam seni bela diri. Jika Anda lulus dari sekolah militer roka, Anda tidak akan memiliki masa depan yang cerah di tentara. Mengapa Anda ingin melakukan itu? Hansen tersenyum kecut, dia tidak bisa memberitahu Kinsuan bahwa dia ingin memasuki sekolah militer roka hanya karena dekat dengan rumah. Yang Manli berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan oleh kepala stasiun, tetapi dia melanggar aturan untukmu karena dia melihat sesuatu dalam dirimu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Siap menjawabnya, Hansen mendengar ketukan di pintu. Station Master, analisis data Anda sudah siap. Hebat, kirimkan. Kinsuan menyalakan perangkat pintar dan sebuah video ditampilkan. Hansen melihat dan sedikit terkejut, karena video itu adalah pertarungannya dengan surah bertanduk emas. Namun, itu bukan versi yang diedit, tetapi rekaman asli Fang Mingkuan. Analisis data yang komprehensif dibuat dan setiap pergerakan dolar dan Shuro disertai dengan statistik pertempuran real-time yang rincin termasuk kelincahan, kecepatan meninju, serangan kritis dan kerusakan. Ada juga adegan Shuro yang mati pada akhirnya. Ketika tampilan selesai, Kinsuan bertanya kepada Yang Manli, bagaimana pendapat Anda tentang dolar? Bodoh, adalah jawaban Yang Manli. Hansen yang diam-diam bangga dan siap untuk pujian Yang Manli hampir tersedak air liurnya sendiri. Tolong jelaskan, Kinsuan sepertinya tidak terkejut. Yang Manli berkata, kekuatan dan kecepatan dolar sangat baik. Meskipun kita tidak tahu peringkat kebugarannya, dia pasti termasuk yang teratas di First God Sanctuary ketika dia berubah bentuk. Namun, kekuatan dan kecepatannya masih jauh lebih lemah daripada Shuro kami bahkan dapat memperkirakan bahwa ia akan mati sejuta kali jika Shuro belum terluka parah. Kinsuan mengangguk, setuju dengan Yang Manli. Yang Manli melanjutkan, sayap dolar seperti jiwa binatang terbang yang maju. Dilihat dari kecepatannya, sangat mungkin jiwa binatang darah suci. Dengan jiwa binatang terbang seperti itu, jiwa binatang yang berubah bentuk dengan armada, dan kecepatan tinggi, ia adalah pemanah yang ideal. Dia harus menembakkan panah dari jauh alih-alih melibatkan diri dalam pertarungan tinju bodoh. Kinsuan tersenyum, kamu benar, tapi itu darurat dan sepertinya dolar tidak pandai memanah. Dia tidak pernah menggunakan busur dan anak panah sebelumnya dan selalu bertarung terus-menerus, kebalikan dari yang satu ini. Yang Manli tahu Kinsuan merujuk pada Hansen dan berkata, jika dolar bisa menjadi pemanah, dia akan menjadi pemanah terbaik di suaka dewa pertama. Kecepatan bergerak dan terbangnya akan membantunya menjaga jarak dari musuh, dan kekuatannya akan memungkinkan dia untuk menembak panah cepat dan kuat. Itu sebabnya dia akan sempurna. Yang Manli sama sekali tidak menyebut Hansen. Rupanya, dia tidak berpikir Hansen bahkan bisa dibandingkan dengan dolar. Selain itu, Yang Manli mungkin berpikir cara bertarung dolar agak bodoh, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah orang yang terhormat, tidak seperti Hansen, yang pengecut dengan beberapa bakat. Kinsuan menghela nafas, sayangnya, ada pemadaman di daerah itu karena kerusakan yang disebabkan oleh pesawat surah, jadi kami tidak mendapatkan apapun yang dapat mengungkapkan identitas dolar. Meskipun kami memiliki sampel darah dolar, gen semua orang berubah cepat hari ini ketika mereka mendapatkan poin geno. Jadi, dengan membandingkan DNA dalam sampel dan dalam database kami, hampir tidak mungkin untuk mengetahui siapa dia. Dia telah muncul di planet Roka dua kali. Mungkin itu bukan kebetulan, Yang Manli memikirkannya dan menyarankan. Aku sudah memeriksa populasi di planet Roka, dan tidak ada orang yang cocok dengan profilnya. Roka hanyalah planet komersial tingkat kelima. Sangat tidak mungkin ada orang seperti dolar yang tinggal di sana, bahkan lebih kecil kemungkinannya daripada memenangkan lotre, Kinsuan menggelengkan kepalanya. Hansen diam-diam merasa lega bahwa keduanya tidak mengaitkan Hansen yang tidak ambisius dengan dolar sama sekali. Dia takut sayap itu akan mengingatkan mereka pada naga bersayap ungu, tetapi kehatiannya ternyata tidak perlu. Sayap jiwa binatang tidak terlihat sama dengan sayap naga, dan mereka juga ditutupi oleh baju besi kumbang hitam, jadi sulit untuk menghubungkan keduanya. Bab 66 Kinsuan meminta Hansen untuk memberi Black Hawk lebih banyak pemikiran, karena dia akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman seperti itu. Hansen meninggalkan kantor Kinsuan berpikir pada dirinya sendiri, Kinsuan benar-benar baik, tetapi bagaimana saya bisa meninggalkan ibu dan Yan sekarang. Sebelum saya berusia 20 tahun ketika harus melayani, saya harus terus menerus pulang dan merawat mereka. Sementara itu, saya harus mendapatkan cukup uang sehingga ketika saya pergi ke tentara, mereka bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa perawatan. Setelah dia tiba di rumah, Hansen menghubungi Lin Beifeng dan memintanya untuk mengirim panah set steel. Dia ingin pergi ke rawa gelap secepat besok. Bagaimanapun, meningkatkan fisiknya sendiri adalah prioritasnya. Yang Manli benar tentang fakta bahwa jiwa-jiwa binatang buas yang dimilikinya sekarang akan menjadikannya pemanah hebat. Dan saat ini, yang paling tidak ia miliki adalah panah jiwa buas yang baik. Sen, aku punya 10 panah penembak jitu dengan baja set 5%. Tolong bawa mereka. Lin Beifeng menaruh sekotak 10 panah penembak jitu di depan Hansen. Aku akan mengambil dua dan aku akan mengembalikannya kepadamu jika aku bisa mengambilnya, kata Hansen. Ambil semuanya. Anda bisa memberi saya bagian yang lebih besar dari daging makhluk mutan sebagai imbalan, akan lebih baik jika ada daging darah suci. Lin Beifeng tersenyum dan berkata, Jangan serakah. Yang bisa saya luang mungkin adalah satu makhluk mutan. Anda dapat mengambil sisa panah kembali. Hansen mengeluarkan dua panah dan mendorong sisanya kembali di depan Lin Beifeng. Sen, ambil saja semuanya. Kamu bisa mengembalikannya setelah itu. Panah ini tidak ada artinya bagiku. Apa kamu tidak tahu bisnis apa yang dilakukan keluargaku? Lin Beifeng bersih keras, menawarkan Hansen panah lagi. Keluargamu memiliki tambang set steel. Hansen memandang Lin Beifeng, terkejut. Lin Beifeng menggelengkan kepalanya, Kami tidak memiliki tambang baja set, tetapi kami memiliki beberapa kolaborasi dengan kelompok yang memproduksi paduan baja set. Kami memiliki tambang mineral langka, yang merupakan keharusan untuk meningkatkan persentase set baja sampai tujuh atau lebih. Mineral ini sangat mahal dan kelompok-kelompok itu selalu membutuhkannya, jadi mereka menjual saya senjata baja set dengan biaya produksi. Ini tidak membutuhkan biaya banyak, dan merasa bebas untuk memberi tahu saya jika Anda membutuhkan apapun di masa depan. Kamu keren, Hansen memberi acungan jempol pada Lin. Lin Beifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Faktanya, paduan baja set sangat bagus untuk penggunaan militer skala besar, tetapi terlalu berat untuk individu. Misalnya, baja set baja memiliki pertahanan yang hebat, tetapi bobotnya mempengaruhi kecepatan dan daya tahan seseorang. Dibandingkan dengan jiwa buas, itu tidak praktis. Jika teknologi masa depan dapat meningkatkan konten set baja hingga lebih dari 50%, beratnya dapat dikurangi banyak. Sen, maukah Anda berbicara dengan teman-teman Anda dan membiarkan saya bergabung dengan Anda? Saya bisa memberi mereka pasokan baja set, tanya Lin Beifeng. Sayangnya, tidak ada yang bisa saya lakukan, Hansen tersenyum pada Lin Beifeng. Sebenarnya, kamu sangat kaya sehingga kamu bisa membentuk tim sendiri dan berbaris ke pegunungan. Makhluk mutan akan mudah didapat saat itu. Lin Beifeng tersenyum kecut, saya sudah mencoba, tetapi tidak semudah di Steel Armor Shelter seperti di tempat penampungan saya sebelumnya. Kekuatan militer Kinsuan stabil dan tidak ada yang bisa menantang itu. Mereka yang dapat dibeli dengan uang berada di Sun of Gang Surga sudah. Meskipun saya kaya, saya tidak berani memprovokasi monster seperti Sterry Group. Bakat lainnya semuanya dikendalikan oleh Fizz Guy. Jadi, tidak ada freelancer berbakat sama sekali. Saya pada dasarnya tidak punya tempat untuk menghabiskan uang. Hansen mengangguk, dia juga merasa sangat tentang ini. Ketika dia diisolasi oleh Sun of Heaven dan Kinsuan, dia hampir tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di Steel Armor Shelter. Hansen berteleportasi ke Steel Armor Shelter dan menyelinap keluar di tengah malam, sehingga geng Sun of Heaven tidak akan melihatnya. Membawa persediaannya, Hansen mengambil jalan setapak yang kurang diinjak dan berbaris menuju rawa gelap. Yang lain melihat rawa sebagai neraka, tapi itu adalah surga bagi Hansen yang memiliki jiwa binatang naga bersayap ungu. Tanpa kejutan atau risiko dalam perjalanan, Hansen berhasil memasuki Dark Swamp. Dia tidak melihat seorang pun di dekat rawa, apalagi di rawa. Hansen tidak mengambil risiko dan menemukan tempat dengan sama sekali tidak ada orang di sana sebelum dia memanggil kumbang hitam dan jiwa binatang naga bersayap ungu. Mengenakan sayap ungu dan baju besi emasnya, Hansen memeriksa peralatannya lagi dan terbang menuju rawa gelap. Lingkungan Dark Swamp mirip dengan deskripsi poster. Memang ada sangat sedikit makhluk terbang. Sesekali dia melihat beberapa burung bangkai, yang dia bahkan tidak menggunakan panah. Jika ada burung yang berani mendekat, ia akan memotong menjadi dua bagian dengan shuro katana. Ada banyak binatang buas dan serangga beracun di rawa. Setelah terbang kurang dari sehari, Hansen melihat makhluk mutan. Itu adalah kodok tiga kaki yang kelihatan menyeramkan seukuran truk yang meringkuk di lumpur, tertutup benjolan dan memancarkan gas hijau. Hansen tidak tertarik sama sekali. Bahkan jika dia membunuh makhluk ini, itu terlalu besar baginya untuk mengeluarkan dagingnya. Dan itu akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan memakan daging, yang tidak sepadan untuk beberapa poin geno mutan. Ini memang surga. Setelah terbang selama lebih dari dua jam, Hansen melihat makhluk mutan lainnya. Dikelilingi oleh sekelompok ular hitam dan putih, Raja Ular Merah Darah sedang berenang di alang-alang. Hansen tidak mendekatinya tetapi melayang di udara, mengepakkan sayapnya yang besar. Ular-ular itu tidak memperhatikan kehadirannya sama sekali. Menarik keluar panah penembak jitu dari kuiver, Hansen memasukkan benang ke lubang di nok, nok panah dan mengarah ke Raja Ular panjang kaki. Tiba-tiba, Hansen menyipitkan matanya dan panah penembak jitu terbang melintas seperti baut kilat. Raja Ular Merah Darah baru saja membuka mulutnya, akan menelan makhluk seperti tikus. Tepat ketika itu membuka mulutnya, bayangan hitam menghilang di sana dan masuk ke perutnya, menusuk perutnya. Raja Ular tiba-tiba memutar tubuhnya kesakitan, mendesis putus asa. Ular hitam dan putih yang mengelilinginya semuanya menjadi gila, tetapi tidak dapat menemukan di mana musuh berada. Raja Ular berdarah banyak melalui perutnya yang tertusuk dan berhenti berjuang setelah beberapa saat. Raja Ular bergigi hantu mutan terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno mutan secara acak. Suara indah terdengar di benak Hansen. Dia bersemangat menarik benang dan menyeret tubuh Raja Ular bergigi hantu di udara. Benang itu tidak lebih tebal dari rambut, tetapi sebagai produk teknologi tinggi, benang itu sangat kuat dan dapat menghasilkan lebih dari 1 ton. Raja Ular bergigi hantu ini memiliki berat hanya puluhan pound dan dia dengan mudah menariknya. Bab 67. Hansen menemukan tempat yang aman, mengambil beberapa cabang dan membuat api. Merebus sepanci air, ia melemparkan beberapa potong daging Raja Ular ke dalam air dan dimasak perlahan. Ular itu tidak terlalu besar. Setelah direbus, hanya ada sekitar 2 mangkuk sup tersisa. Hansen menuang mereka keluar dari panci dan melahap dagingnya. Daging Raja Ular bergigi hantu dimakan. 1 poin geno mutan diperoleh. Setelah minum sup, Hansen mendapat poin geno mutan lain. Hansen mengeringkan sisa daging ular dan membuatnya menjadi brengsek daging untuk dibawa bersamanya. Meskipun ular itu tidak terlalu besar, dia tidak bisa menyelesaikannya sekaligus, jadi itu menjadi ransum ladangnya. Meo. Meo menggerogoti sepotong brengsek daging ular, yang tidak cukup untuk kucing, seperti kucing mengeong di Hansen lagi setelah menyelesaikannya, menggosok tubuhnya yang berbulu ke arahnya. Hansen mengambil Meo kembali. Makannya yang tak pernah puas akan membuatnya melahap seluruh ular. Terus terbang di dalam rawa, melihat berbagai binatang beracun dan serangga di bawah ini, Hansen merasa semakin bersemangat. Tempat itu penuh dengan harta karun, biasanya mudah menemukan makhluk mutan di mana manusia tidak bisa mencapainya. Hansen telah melihat tiga makhluk mutan dalam dua hari. Selain dari raja ular, dua makhluk lainnya terlalu besar sehingga dia tidak memburu mereka. Kecuali waktu istirahat yang diperlukan, Hansen terus bepergian. Tujuannya adalah hutan tempat tinggal sengat hitam mutan. Dua hari telah berlalu dan Hansen tidak beruntung. Yang dia lihat hanyalah makhluk mutan yang terlihat seperti buaya, tetapi pria itu lebih dari 10 meter dan sangat kuat. Hansen tidak repot dan terbang melewatinya. Pada hari kelima sejak Hansen memasuki dark swamp, dia akhirnya beruntung. Di danau yang tidak terlalu besar, airnya begitu jernih sehingga dasar danau bisa terlihat di bawah sinar matahari. Danau itu hanya sekitar 3 hingga 6 meter. Di danau, Hansen melihat sekelompok ikan perak besar, masing-masing sekitar satu kaki panjang, dengan sirip punggung bergerigi yang membentang dari kepala ke ekor. Dan di antara kelompok-kelompok ikan perak, kadang-kadang ada satu atau dua ikan emas dengan ukuran yang sama, memancarkan sisi kemasan mereka di bawah sinar matahari. Hansen sangat senang bahwa dia hampir melompat. Ada tujuh atau delapan ikan emas di danau dan mereka semua adalah makhluk mutan. Haha, rawa gelap benar-benar surga bagiku, Hansen mengambil kiamat dari punggungnya, menodongkan panah penembak jitu, dan menembaknya pada ikan emas di air. Panah sniper ditembakkan ke air di bagian belakang ikan emas. Dengan dentang, panah itu melesat ke samping, hanya menyisakan tanda putih pada skala emas, yang bahkan tidak tertusuk. Hansen cepat-cepat menarik panah sniper ke belakang dengan utas yang melekat padanya. Ikan emas yang sedang diserang tergila-gila di danau. Gagal menemukan musuh, ikan itu menjatuhkan beberapa ikan perak yang mati. Sirip punggung bergerigi di punggungnya begitu tajam sehingga mungkin bisa memotong baja. Hansen mengerutkan kening karena dia tidak menduga bahwa bahkan panah dengan baja Z5% tidak dapat menembus sisik ikan emas. Mempertimbangkan ukuran ikan emas, Hansen pasti bisa makan seluruh ikan per hari. Dengan begitu banyak ikan di sini, itu adalah kesempatan sempurna untuk meningkatkan poin gen mutannya. Aku butuh panah yang bagus, panah jiwa binatang buas, Hansen kesal. Jika dia memiliki panah jiwa binatang buas sekarang, dia bisa menembak semua ikan emas ini mati dalam waktu singkat. Hansen melayang di atas danau dan dengan hati-hati mengamati ikan emas ini. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Dia terbang untuk memotong cabang panjang dan mengaduknya di dalam air. Ikan perak dan emas yang khawatir mulai berenang ke segala arah dengan cepat. Hansen sangat senang. Karena sirip punggung mereka terlalu kaku, ikan-ikan ini sulit menekuk tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun kecepatan mereka tinggi, mereka tidak bisa mengubah arah atau melompat. Hansen senang karena sekarang dia bisa mendekati danau dan tidak perlu khawatir diserang oleh ikan. Panah baja Z tidak bisa melukai ikan, tetapi ia memiliki katana yang lebih tajam daripada panah baja Z. Jika dia cukup dekat dengan seekor ikan, dia mungkin bisa membunuhnya dengan katana. Bagaimanapun, katana itu panjangnya empat kaki dan dianggap sebagai senjata pendek. Oleh karena itu, Hansen memotong cabang sepanjang enam kaki setebal lengannya dan memperbaiki katana Shuro ke salah satu ujung cabang, membuat tombak panjang. Hansen melayang dekat ke permukaan danau dan mengamati untuk waktu yang lama. Ketika seekor ikan emas berenang ke permukaan, Hansen dengan cepat menepuk katana seperti bagaimana seorang nelayan akan menombak ikan. Katana memotong sisik ikan emas ke tubuhnya. Hansen sangat gembira. Dia menarik katana kembali dan terbang kembali ke langit. Lagi pula, katana terpaku pada dahan, jika ia terus bertarung dengan ikan emas, dahan yang rapuh mungkin pecah dan ia tidak ingin katana jatuh ke danau. Ikan emas yang terluka bergegas tergila-gila di air, melukai banyak ikan perak di jalannya. Segera, itu kehilangan kekuatannya dan melayang ke permukaan terbalik. Ikan todak mutan terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin gen mutan secara acak. Hansen mengeluarkan ikan yang mati dan sangat senang bahwa dia hampir mengerang keras. Dia memutuskan untuk menyerang ketika besinya panas dan menggunakan metode yang sama untuk berburu tiga ikan gergaji mutan sebelum matahari terbenam. Haha, empat makhluk mutan dalam satu hari. Ini adalah tanah keberkatanku. Hansen menemukan tempat yang aman di tepi danau dan memotong semua daging dari ikan todak mutan. Dia memasak sedikit dan menggunakan garam untuk mengawetkan sisanya. Daging ikan todak mutan dimakan. Satu poin geno mutan diperoleh. Daging ikan todak mutan dimakan. Satu poin geno mutan diperoleh. Ikan lezat di mulutnya dan berita indah di telinganya. Hansen rasakan di bulan. Bab 68. Meout berputar-putar di sekitar api dengan cepat. Di api, ada potongan-potongan daging ikan todak seperti jeli. Ketika memanas, minyak keluar dari ikan, mendesis dengan aroma yang kuat dan segar, membuat air mulut seseorang bahkan dari jauh. Hansen melemparkan sepotong besar ikan hias yang dimasak ke Meout dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Ikan berlemak itu hampir meleleh di mulutnya, membuatnya ingin menelan lidahnya. Sawfish, sebagai makhluk mutan, memiliki daging yang jauh lebih enak daripada ikan biasa. Bahkan ikan seperti kerapu jauh dari itu. Bahkan hanya dipanggang secara sederhana dengan hanya sedikit garam dan lada, ikan hiu todak tidak memiliki bau amis sama sekali. Itu murni manis dan lesat. Jika ini bisa dibawa keluar dari tempat perlindungan dewa, itu mungkin akan menjadi raja dari semua ikan. Hidangan biasa bahkan tidak memiliki pasar. Satu ikan gergaji mutan mungkin bisa dijual dengan harga puluhan juta. Sayang sekali, Hansen melemparkan sepotong ikan hiu lagi di Meout. Makhluk mutan tidak bisa dibawa pergi dari suaka dewa. Juga, dia tidak punya energi untuk mengambil semua ikan hiu yang dia buru keluar dari rawa gelap. Ada lebih banyak ikan todak di danau daripada yang dia bayangkan. Dia telah membunuh 15 hari ini. Setelah makan beberapa, poin genonya mutan tidak bisa lagi meningkat dari makan ikan hiu. Karena dia tidak bisa mengeluarkan semuanya, dia memutuskan untuk memberi makan itu ke Meout. Poin geno mutan saya adalah 31 sekarang. Perjalanan yang bermanfaat, gelap rawa terlalu berbahaya bagi orang biasa, jadi ada begitu banyak makhluk mutan yang hidup. Mungkin saya bahkan bisa memaksimalkan poin gen mutan saya dalam perjalanan ini. Dalam suasana hati yang hebat dan menghadiahi Meout sepotong ikan. Sisa daging ikan hiu dibuat menjadi jerkis oleh Hansen. Sebelum dia pergi, dia melihat lagi ke dalam danau, untuk memeriksa apakah ada ikan yang dia lewatkan. Melihat seekor ikan gergaji emas mutan lainnya, Hansen membunuhnya dengan cara yang sama. Ikan gergaji mutan terbunuh. Jiwa binatang buas gergaji mutan bertambah. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 geno mutan secara acak. Butuh Hansen beberapa detik sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia hampir melompat. Sudah lama sejak dia telah mendapatkan jiwa binatang buas dan dia tiba-tiba mendapatkan satu sekarang. Yang mutan. Hansen tidak sabar untuk melihat jenis jiwa binatang gergaji itu. Jika itu adalah panah, dia akan sangat puas. Jenis jiwa binatang buas sawfish mutan, tombak. Hansen sedikit kecewa, tetapi secara keseluruhan bersemangat. Meskipun itu bukan panah jiwa binatang, tombak masih merupakan jenis senjata yang populer, terutama tombak jiwa binatang mutan. Memanggil jiwa binatang buas sawfish mutan, Hansen tiba-tiba memiliki tombak emas di tangannya. Ujung tombak satu inci panjang dengan ujung tombak yang tajam di kedua sisi. Tombak itu menakutkan bahkan oleh penampilannya. Hansen memegang tombak dan merasa itu berat tetapi mudah digunakan. Ujung tombak yang tajam telah menebang pohon tebal hanya dengan tebasan biasa, seolah-olah dia sedang memotong tahu. Siapapun yang membuatku kesal di masa depan harus berurusan dengan tombak ini. Hansen mencoba tombak untuk sementara waktu, dan tidak menyimpannya sampai dia berkeringat di dahinya. Senjata binatang buas mutan sudah melakukan perjalanan ke Dark Swamp sukses. Tombak ini cukup untuk membuat rumah tangga biasa kaya. Bagaimanapun, senjata jiwa buas tidak perlu diperbaiki dan mudah dibawa. Kecuali jika dihancurkan sepenuhnya, itu akan pulih dengan sendirinya, tidak seperti senjata Z baja yang perlu diperbaiki jika terkelupas. Meskipun ia telah memperoleh banyak, Hansen masih belum mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan panah jiwa binatang buas mutan yang sangat dibutuhkan. Jadi, dia membawa sisa jerkis dan terbang ke rawa gelap lagi. Poster itu hanya berusaha melarikan diri dan tidak bisa menentukan arah, karenanya sulit menemukan hutan yang ia sebutkan. Untungnya, Hansen memiliki kemampuan untuk terbang, sehingga dia bisa melihat jauh dari langit. Dalam dua hari berikutnya, Hansen tidak seberuntung itu. Dia tidak bertemu makhluk mutan, tetapi berlari ke kawanan serangga beracun beberapa kali. Menyaksikan serangga yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bawahnya seperti banjir dan meninggalkan apapun yang hidup di belakang mereka, Hansen tidak bisa membantu tetapi bergidik. Jika dia tidak bisa terbang dan diserang oleh serangga ini, bahkan tidak masalah apakah dia sehat atau tidak. Segerombolan semut dapat membunuh seekor gajah, apalagi serangga beracun ini. Bahkan seseorang dengan poin gen suci maksimal tidak bisa bertahan hidup. Akhirnya, Hansen menemukan air bersih. Setelah mengisi kembali persediaan airnya, ia membuat panci berisi sup ikan dan menambahkan beberapa daging ular raja ke dalamnya. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma menyebar di mana-mana. Hansen tidak takut menarik binatang buas beracun karena dia telah mengenakan baju besi kumbang hitam sejak dia memasuki dark suam. Ketika sup hampir siap, Hansen bersiap untuk menikmatinya dengan meout. Tiba-tiba dia mendengar panggilan burung diikuti oleh peluit. Seekor burung hitam besar terbang turun dari langit, sayapnya beberapa puluh kaki panjang dan cakar tajam seperti kait logam. Hansen terkejut, sial, bukankah poster itu mengatakan tidak ada makhluk terbang canggih di rawa gelap. Dilihat dari tampilannya, burung ini setidaknya makhluk mutan. Hansen melangkah mundur dan melihat burung besar itu mendarat di dekat api. Ketika berdiri di tanah, itu lebih tinggi dari kepala gajah. Mata burung hitamnya yang berkilau membuatnya tampak anggun. Setelah burung itu mendarat, seorang pemuda berpakaian hitam melompat turun dari belakang burung itu dan memandang daging di dalam panci. Nak, aku akan membeli dagingmu. Dia berjalan dengan sombong dan melemparkan sepotong daging mentah yang tampak seperti kaki sapi di tanah dan berkata, Ini hari keberuntunganmu. Ini adalah paha binatang buas cakar beracun yang mutan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, pemuda berpakaian hitam itu meraih ikan harum dan daging ular di dalam panci. Aku tidak akan berdagang denganmu, Hansen mengerutkan kening. Pemuda berpakaian hitam itu cepat dan sudah melahap sepotong ikan. Ketika dia akan mencemoh Hansen dengan menunjukkan fakta bahwa dia menawarkan Hansen beberapa daging makhluk mutan, dia mendengar suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan satu poin geno mutan. Matanya tiba-tiba melebar, bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya sepotong daging, dan itu menambahkan satu titik geno mutan. Jadi, pasti ada seluruh makhluk mutan di dalam panci. Bab 69 Luweinan muak karena memakan daging binatang buas cakar beracun belakangan ini. Mengandalkan jiwa binatang buas berbulu besi mutannya, ia terbang ke dark swamp untuk berburu makhluk mutan dan hanya membunuh satu binatang buas cakar beracun ini dalam beberapa hari. Binatang ini lebih besar dari seekor sapi, dan dia telah memakan dagingnya selama lebih dari setengah bulan dan masih memiliki paha yang tersisa. Dia hanya mendapatkan lima poin geno mutan dari itu sejauh ini. Baru saja, dia telah mendapatkan satu poin geno mutan dengan makan hanya sepotong daging dari panci. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Hansen tidak ingin berdagang, meskipun keduanya adalah makhluk mutan, paha yang dia miliki jauh lebih murah daripada apa yang ada di pot Hansen. Luweinan menatap panci daging dengan penuh semangat dan kemudian matanya tertuju pada Hansen. Sebuah pisau di tangannya, dia meniup peluit. Burung berbulu besi itu mengepakkan sayapnya dan melayang di atas kepalanya. Apakah kamu ingin berdagang, atau biarkan aku memukulmu sebelum aku memakan barangmu? Luweinan siap untuk makan dan berlari. Tidak ada seorang pun di dark swamp dan tidak ada yang akan tahu jika dia membunuh Hansen. Karena dia memiliki burung berbulu besi yang dipasang, tidak ada yang cocok dengannya di sini. F asteris tanda pagar K pergi, kata Hansen pelan. Kau yang meminta ini? Dengan terhina, Luweinan berteriak dan mengiris pisaunya pada Hansen. Meskipun ia telah mendapatkan jiwa binatang dari burung berbulu besi mutan, ia tampaknya tidak memiliki keberuntungan yang sama dalam senjata jiwa binatang. Pisaunya adalah baja 5% set baja. Hansen mengenakan baju besi darah suci sehingga dia tidak takut dengan senjata seperti itu. Dia bahkan tidak berubah bentuk menjadi pembunuh berdarah, tetapi hanya memanggil tombak ikan hias mutannya dan mengayunkannya ke pisau Lu. Retak. Tombak ikan hiu memotong pisau seolah terbuat dari tahu dan terus menusuk Lu. S asteris tanda pagar T. Pikir Luweinan. Dia memutar kakinya seperti ular dan nyaris tidak lolos dari serangan Hansen. Tanpa jeda, Luweinan cepat berlari kembali dengan posisi tubuh yang aneh tapi halus. Hansen melewatkan beberapa tusukan berturut-turut dan Lu dengan cepat melompat ke belakang punggung burungnya dan bangkit di udara. Beraninya kamu menantangku, aku hanya akan membunuhmu, kata Luweinan penuh kemenangan, mengambil busur dan panah untuk menembak Hansen yang berada di tanah. Sayap tiba-tiba tumbuh dari punggung Hansen dan dia naik di udara lebih tinggi dan lebih cepat daripada burung berbulu besi. Sial, Luweinan tercengang. Bagaimana dia bisa tahu orang ini juga bisa terbang dan bahkan punya sayap, bukannya tunggangan. Tanpa sadar, Luweinan memerintahkan burung berbulu besi untuk naik. Bahkan jika apa yang Hansen miliki adalah sayap jiwa binatang buas mutan, dia tidak akan bisa terbang terlalu cepat atau terlalu tinggi. Burung berbulu besi harus bisa menyingkirkannya. Tetapi segera Luweinan mendapati dirinya benar-benar salah, musuhnya tidak hanya bisa terbang sangat tinggi, tetapi juga sangat cepat, menyusulnya dalam sekejap mata. Siapa monster ini? Sayapnya tidak mungkin darah suci, kan? Luweinan hampir menangis. Dia tidak berharap musuhnya begitu kuat. Dengan sayapnya dan baju besi emas dan tombaknya, Hansen terlihat lebih seperti malaikat daripada manusia. Setelah berhasil menyusul Luweinan, Hansen menyodok tombak padanya. Yang Lu inginkan hanyalah menabrak kepalanya sendiri di dinding. Kenapa dia mencoba melarikan diri di belakang burung berbulu besi? Sekarang dia bahkan tidak bisa menggunakan posisi tubuhnya. Duduk di atas burung itu, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika dia bergerak, dia akan jatuh. Suara mendesing. Tombak itu menusuk pantat Luweinan, meninggalkan luka panjang, baju besi Lu yang lembut tidak menghentikan ujung tombak sama sekali. Saudaraku, saudaraku, tenanglah. Ini hanya kesalahpahaman. Luweinan berteriak dengan tergesa-gesa. Hansen mengabaikannya dan menikamnya lagi, membuat luka simetris di sisi lain pantatnya. Darah mulai mengalir keluar dari luka. Kakak, paman, aku salah. Berhentilah mencolek atau aku akan mati. Aku menyerah. Luweinan berteriak sambil memohon belas kasihan. Hansen mengabaikannya dan terus menusuk. Luweinan melihat tombak emas yang mengerikan dan bersinar itu dan berteriak. Kakak, tolong pelan-pelan. Kami berdua laki-laki. Tidak ada gunanya jika kau membunuhku. Kau tahu aku punya gunung terbang, yang akan berguna untuk anda jika anda membutuhkan saya untuk menjalankan beberapa tugas untuk anda. Aduh. Luweinan ditusuk lagi dan wajahnya menjadi pucat. Dia berdarah terlalu banyak dan dia akan mati sebelum lama. Dia menunduk memandang dirinya sendiri dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian hitam di mana-mana. Lu merogok pakaiannya dan merobek pakaian putihnya yang berlumuran darah. Sambil melambaikan pakaian dalam di satu tangan, dia menangis, Kakak, jangan menyodok. Aku menyerah. Kita bisa berdiskusi. Benarkah kita memiliki kebijakan di aliansi untuk menawarkan perlakuan yang baik kepada para tawanan? Hansen diam sepanjang waktu. Luweinan berpikir Hansen tidak bisa mendengarnya karena angin terlalu kencang dalam terbang. Karena itulah ia memikirkan cara universal untuk menyerah, mengibarkan bendera putih. Hansen melihat Luweinan melambaikan pakaian dalamnya yang robek dan hampir tertawa terbahak-bahak. Terbang kembali, dia menahan tawanya dan memerintahkan. Luweinan tiba-tiba sangat gembira, dan dengan cepat memerintahkan burung berbulu besi mutan untuk kembali ke tempat dia bertemu Hansen. Ketika mereka kembali ke tempat api itu dibuat, panci daging masih ada di sana. Luweinan jatuh ke tanah dan berteriak ketika dia menarik luka di pantatnya. Jadi, katakan padaku, bagaimana kamu akan mengompensasi kehilanganku? Hansen tersenyum dan menatap Luweinan yang menutupi pantatnya dengan kedua tangan. Wajah Luweinan tiba-tiba menjadi kaku, kakak lelaki, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan, kecuali untuk burung berbulu besi ini. Kamu dapat memilihmu. Tolong maafkan saya. Hansen memeriksa tujuh atau delapan jiwa binatang yang dipanggil oleh Luweinan dan bahkan ada jiwa binatang mutan. Dia tahu Luwe pasti menahan diri. Tetapi karena Luwe telah memanggil jiwa binatang mutan, itu berarti bahwa dia ingin memberikan jiwa binatang mutan itu untuk hidupnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa binatang buas ini untuk menolak permintaan Hansen untuk burung berbulu besi sebelum Hansen bahkan bertanya. Dia bergantung pada burung untuk bertahan hidup di sini dan tidak akan menyerah untuk dunia. Jiwa binatang buas mutan itu. Dan kamu, sebelum aku meninggalkan rawa gelap, kamu harus mengikuti perintahku. Hansen mengira anak ini bisa berguna, juga Hansen tidak ingin dia berkeliaran sendirian. Jika Lu menemukan hutan terlebih dahulu dan membunuh sengat hitam mutan, tujuan utama Hansen dari perjalanan ini akan dikalahkan. Bab 70. Luweinan setuju, tetapi tetap waspada ketika dia memindahkan jiwa binatang mutan itu ke Hansen, khawatir bahwa Hansen akan membunuhnya begitu memiliki jiwa binatang. Untungnya, Hansen tidak berusaha membunuhnya setelah menerima jiwa binatang buas mutan. Dia kembali ke api dan menggunakan cangkir untuk mengeluarkan sup. Yang mengejutkan Lu, Hansen hanya mengambil sup dan tidak ada daging. Meskipun akan ada beberapa poin geno dalam sup, sebagian besar poin geno akan tetap ada dalam daging. Mengapa Hansen hanya minum sup? Ketika Luweinan bingung, dia melihat Hansen memanggil kucing hitam dan memasukkan semua daging ke panci ke dalam mangkuk di depan kucing. Kucing hitam mengeong dan bergegas ke mangkuk, mulai melahap. Mulut Luweinan bergerak. Dia baru menyadari bahwa daging yang baru saja dia coba ambil dan bayar mahal untuk dijadikan makanan kucing. Dari mana orang ini berasal? Memberi makan daging makhluk mutan ke kucing, orang seperti apa yang akan melakukan itu? Luweinan sekarang benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Dia hanya mempertaruhkan hidupnya untuk makanan kucing. Memikirkan kucing itu, dia terkejut. Di antara semua jiwa buas yang dikenal manusia, hanya hewan buas jiwa yang perlu diberi makan, sedangkan tunggangan dan jenis lainnya tidak. Kucing Hansen tentu saja bukan binatang biasa. Itu harus menjadi hewan peliharaan jiwa buas. Sekarang tidak banyak yang bisa memelihara binatang buas jiwa. Seekor binatang buas jiwa tidak memiliki kemampuan untuk bertarung pada awalnya dan harus diberi makan daging makhluk yang berbeda untuk tumbuh. Ketika telah berkembang ke tahap tertentu, itu akan berubah sekali, dan setelah transformasi itu akan memiliki kemampuan bertarung. Tetapi butuh terlalu banyak daging makhluk untuk hewan peliharaan jiwa buas untuk tumbuh sampai transformasi. Ada orang yang mencoba memberi makan hewan peliharaan jiwa binatang biasa dan primitif, tetapi kemampuan bertarung mereka tidak kuat setelah transformasi. Adapun hewan peliharaan mutan binatang buas, hampir tidak ada yang akan mencoba memberi makan mereka, karena mereka akan membutuhkan banyak daging makhluk mutan untuk berubah, jumlah yang cukup untuk membuat beberapa individu mencapai Max Geno Mutant Point. Siapa yang akan memberi makan itu kepada hewan peliharaan? Memikirkan hal ini, Lu Weynan pikir Hansen memang orang yang mengesankan. Dia berpikir dalam hati, ini adalah seseorang yang mampu memberi makan hewan peliharaan binatang buas mutan. Dia harus menjadi penerus beberapa keluarga yang kuat untuk menerima perhatian dan pelatihan seperti itu. Kakak laki-laki, siapa namamu? Lu Weynan bertanya sambil tersenyum, ingin mencari tahu tentang latar belakang Hansen. Kamu tidak tahu saya. Hansen agak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia merasa aneh karena Lu Weynan tidak mengetahui dari baju besinya bahwa dia adalah dolar. Bahkan setelah melihat sayapnya, lu masih tidak mengenalinya, yang berarti lu benar-benar tidak tahu tentang dolar. Kita pernah bertemu sebelumnya. Lu Weynan memandang Hansen dengan bingung, salah mengerti jawaban Hansen. Tidak, Hansen terus minum supnya. Lu Weynan tiba-tiba mengerti bahwa Hansen mengatakan bahwa dia seharusnya mengenali Hansen, yang berarti Hansen adalah seseorang yang terkenal, yang meyakinkan Lu bahwa Hansen berasal dari keluarga terkemuka, atau dia tidak akan membuat pernyataan sombong seperti itu. Tiba-tiba Lu memandang Hansen dengan lebih bersemangat. Hansen hanya berpikir bahwa dolar begitu viral di Skynet sehingga kebanyakan orang seharusnya sudah mendengar tentang dia. Kapan kamu datang ke Dark Swamp? Hansen memandang Lu Weynan dan bertanya. Lu Weynan menjadi sangat antusias dan memberitahu Hansen semua yang dia tahu. Hansen akhirnya tahu mengapa Lu Weynan belum mendengar tentang dolar. Pria muda ini belum pernah berteleportasi kembali sejak dia memasuki tempat perlindungan dewa setahun yang lalu. Sepertinya dia melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Hansen memandang Lu, terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa Lu Weynan akan sangat mampu. Lu Weynan tahu apa yang dipikirkan Hansen dari penampilannya. Dia tersipu dan cepat-cepat berkata, kami orang Luz menghususkan diri dalam mempraktikkan posisi tubuh. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami di bidang ini. Meskipun saya sendiri yang sederhana tidak memiliki kemampuan khusus, saya akan senang untuk membawa obor. Sejak saya masuk tempat suci, saya telah mendorong batas saya sampai saya mencapai ambang batas transendensi. Bersikaplah singkat, Hansen menatapnya dengan dingin. Ahem, kenyataannya adalah, kita orang Luz memiliki keterampilan hebat untuk melarikan diri yang diturunkan dalam keluarga dan kita tahu bagaimana melarikan diri dari bahaya, Lu Weynan berdeham dan berkata. Hansen sekarang ingat bahwa posisi tubuh Lu Weynan memang aneh. Jika Lu Weynan tidak melarikan diri ke langit menggunakan unggasnya dan kehilangan keuntungannya, Hansen tidak yakin apakah dia bisa menyakiti Lu. Selama sebulan kamu tinggal di Dark Swamp, pernahkah kamu melihat hutan di mana pohon-pohonnya sangat tinggi tetapi jarang, dan di bawah pohon-pohon ada bunga? Tanya Hansen. Lu Weynan memikirkannya dan kemudian menggelengkan kepalanya, aku belum melihat tempat seperti itu. Aku tidak berpikir ada pohon-pohon tinggi di rawa gelap. Tidak tahu apakah Lu Weynan telah mengatakan yang sebenarnya, Hansen tidak bertanya lagi. Dia beristirahat sebentar, dan menabrak jalan lagi dengan Lu setelah Fajar. Luka Lu Weynan pada puntung belum pulih. Untungnya, dia punya gunung terbang, jadi dia baik-baik saja. Setiap kali ketika saatnya makan, Lu Weynan akan menatap Hansen memberi makan mewut dengan sepotong ikan kering demi sepotong dan mendesah diam-diam, merasa dirinya lebih rendah dari kucing. Mungkin keberuntungan akhirnya datang. Pada akhir hari, ketika Lu mengeluh bahwa mereka tidak melihat makhluk mutan tunggal sepanjang hari, Hansen melihat lebah hitam seukuran kepalan tangan di rumput. Stinger hitam. Hansen terkejut dan dengan cepat memberi isyarat kepada Lu Weynan untuk tetap diam dan menonton lebah dari sini. Awasi lebah beracun. Jangan ganggu, dan jangan biarkan dia pergi begitu saja, kata Hansen dan terbang ke langit untuk melihat-lihat, seperti yang sering berkabut di rawa gelap. Dia tidak melihat pepohonan tinggi atau sarang lebah dalam jarak 20 mil. Tampaknya sarang penyengat hitam tidak dekat. Ikuti dan kita mungkin dapat menemukan sarangnya, pikir Hansen ketika dia terbang ke sisi Lu Weynan dan mengisyaratkan dia untuk diam-diam mengikuti penyengat hitam. Lu Weynan menebak apa yang ingin dilakukan Hansen, dan keduanya diam-diam mengikuti penyihir hitam itu. Untungnya, mereka berdua bisa terbang, jadi tidak begitu sulit untuk bersaing dengan penyengat hitam. Mengikuti penyengat hitam, mereka terbang puluhan mil, dan mulai melihat semakin banyak penyengat hitam. Tak lama, Hansen tiba-tiba melihat pohon besar berdiri di rawa. Di bawah kanopi tergantung sarang lebah hitam besar seukuran balon udara panas. Bab 71. Segerombolan sengatan hitam terbang keluar dan masuk ke sarang dan setidaknya ada puluhan ribu di antaranya, membuat Hansen dan Lu Weynan ketakutan. Kakak, kamu tidak bermaksud membunuh semua lebah ini, kan? Sepertinya mereka semua adalah makhluk primitif. Ada begitu banyak dari mereka dan mereka bisa terbang. Sulit bagi kita untuk keluar dengan selamat, Lu Weynan menelan dan berkata. Hansen senang melihat pohon-pohon tua yang mengjulang dan bunga-bunga di tanah. Dia berpikir, poster itu tidak berbohong. Memang ada tempat seperti itu. Setelah menonton sebentar, Hansen berkata kepada Lu Weynan, ayo pergi lebih jauh. Lu Weynan harus mengikuti Hansen. Mereka tidak berani mendekati sarang, jadi mereka terbang tinggi di langit. Ladang bunga itu panjangnya puluhan mil dan ada pohon-pohon tinggi di mana-mana. Ada sarang lebah besar di hampir setiap pohon. Tidak ada yang tahu ada berapa banyak sengatan hitam di daerah ini. Menakutkan hanya untuk memikirkannya. Segera setelah itu, Hansen melihat pohon raksasa yang tingginya dua kali lebih tinggi dari yang lainnya. Sarang lebah di pohon raksasa ini seukuran kastil, dan ada warna merah pekat menyengat seukuran merpati yang terbang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Lu Weynan memandangi sarang dengan bersemangat dan berkata, apakah lebah merah itu semua makhluk mutan? Berapa banyak dari mereka yang harus ada? Hansen juga sedikit tercengang. Poster itu mengatakan dia telah melihatnya. Meskipun Hansen menduga seharusnya ada lebih dari satu, dia tidak memprediksi bahwa akan ada seluruh sarang mereka. Pasti ada jiwa binatang buas di antara begitu banyak sengatan hitam mutan. Hansen bersemangat, menyadari bahwa sulit untuk menangani begitu banyak sengatan hitam mutan pada saat yang sama. Jarum stinger hitam mutan itu berwarna merah darah dan setidaknya dua inci panjangnya. Itu terlihat sangat tajam juga. Tidak ada yang bisa menolak racun jika disengat. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk mutan. Hansen tidak ingin bergantung pada baju zirah suci sepenuhnya. Begitu zirah itu ditusuk, ia akan mempertaruhkan nyawanya. Satu-satunya fakta yang beruntung adalah bahwa sarang lebah primitif terdekat adalah satu mil jauhnya, sehingga sengatan hitam primitif tidak berani terlalu dekat dengan daerah ini. Kamerat lu, saatnya untuk menguji kesetiaanmu, Hansen menepuk pundak Lu Weynan. Lu Weynan tiba-tiba mengubah ekspresinya, kakak laki-laki, kamu tidak ingin aku memancing sengatan hitam mutan pergi, kan? Aku akan mati. Jangan terlalu pesimis. Yah, kamu tidak benar-benar perlu pergi ke sana sendiri. Cukup gunakan burung berbulu besi untuk menarik perhatian mereka dan aku akan menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan sarang mereka. Ketika lebah mutan berlari liar dan berserakan sekitar, kita bisa membunuh beberapa yang tunggal, kata Hansen sambil tersenyum. Hansen berkata sebelum Lu Weynan bisa mengatakan apa-apa, lakukan pekerjaan dengan baik, dan aku akan memberimu dua lebah mutan ketika rencana berjalan. Pikirkanlah, nak. Untuk menjaga agar Lu Weynan sejalan, Hansen menjanjikannya hadiah terlebih dahulu. Lu Weynan tiba-tiba menelan jawaban yang dia miliki, menepuk dadanya dan berkata, ini kehormatan saya untuk mempertaruhkan segalanya untuk Anda. Katakan padaku apa yang harus dilakukan, kakak. Dua lebah mutan bisa memberinya beberapa poin geno mutan. Bagus sekali, aku melihat hal-hal hebat di dalam dirimu. Kamu bertanggung jawab untuk mengarahkan burung berbulu besimu untuk menyodok sarang dan menarik sebagian besar lebah pergi. Tapi jangan biarkan burung itu terbang terlalu tinggi. Jika lebah tidak bisa ikuti, mereka akan kembali ke sarang. Cobalah untuk menjauhkan mereka selama mungkin, dan aku akan mengurus sisanya, kata Hansen. Lu Weynan memandang Hansen dengan heran, bahkan jika aku bisa mendapatkan sebagian besar lebah dari sarang, pasti ada beberapa yang tersisa di dalam. Apakah kamu akan baik-baik saja berjalan seperti ini? Lu Weynan tidak berharap bahwa Hansen akan mengambil risiko mendekati sarangnya sendiri, yang jauh lebih berbahaya daripada bagiannya. Dia tidak dalam bahaya langsung dengan menggunakan burung berbulu besi untuk memancing lebah pergi. Jika semuanya menjadi buruk, dia juga bisa mengambil burung jiwa buas itu kembali. Sarang lebah seperti benteng terhubung ke batang pohon, dan itu tidak akan mudah untuk dihancurkan. Aku punya rencana, cukup belikan aku waktu dan jangan biarkan lebah itu kembali terlalu cepat, kata Hansen dengan tenang. Selama sebagian besar sengatan hitam mutan terpikat, dia tidak takut selusin yang mungkin masih ada di dalam sarang. Akan melakukan, Lu Weynan bersembunyi di balik batu dengan Hansen dan memerintahkan burung berbulu besi untuk merebut batu besar dengan cakar dan terbang di atas sarang. Bang! Burung berbulu besi menjatuhkan batu di sarang dan batu sepanjang tiga kaki membuat lubang besar di sarang. Dengan suara berdengung, sengat hitam mutan berlari keluar dari sarangnya dengan marah ke arah burung berbulu besi seperti awan merah. Lu Weynan dengan cepat memerintahkan burung berbulu besi untuk membawa sengatan hitam mutan pergi. Hansen mengawasi sarang dengan cermat sepanjang waktu dan melihat hampir tidak ada sengatan hitam mutan di sekitar sarang. Ketika sengatan hitam mutan itu dibawa puluhan meter jauhnya, Hansen tiba-tiba memanggil jiwa-jiwa binatang naga bersayap ungu dan pembunuh berdarah. Dengan tombak ikan todak mutan di tangan, ia terbang menuju sarang, tampak seperti prajurit centaur bersayap dari mitos. Hampir hanya dalam sekejap mata, Hansen melemparkan dirinya ke sarang, menghancurkan sarang dengan buruk. Mengayunkan tombak menjadi badai, dia merobek sarangnya seolah-olah terbuat dari kertas. Beberapa sengatan hitam mutan berusaha menyerangnya, tetapi semua terbunuh dengan tombak dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada penyengat hitam mutan yang mendekatinya, dan sengatannya bahkan tidak menusuk armornya, hanya menyisakan tanda putih kecil di atasnya. Lu Weynan terkejut. Dia tahu Hansen kuat tetapi tidak menyadari Hansen memiliki jiwa binatang yang begitu besar. Ketika separuh yang lebih baik dari sarang lebah besar telah dihancurkan oleh Hansen, seekor lebah berukuran dua kali lipat dari seekor mutan terbang keluar, seluruh tubuhnya transparan seperti kristal merah. Saat lebah terbesar ini terbang keluar, semua lebah mutan yang terpikat oleh burung semua terbang kembali ke sarang, seolah-olah mereka bisa merasakan sesuatu. Hati-hati, semua lebah sudah kembali, itu mungkin ratu mereka. Lu Weynan meraung. Bab 72. Hati Lu Weynan bergetar. Kawanan itu hanya sekitar 600 kaki dari Hansen. Dengan kecepatan lebah, mereka bisa kembali dalam hitungan detik. Selain itu, lebah ratu, yang bisa menjadi darah suci, menatap Hansen. Situasinya sangat kritis. Melihat lebah ratu yang terbang di atas, Hansen menyipitkan matanya, melangkah mundur dan melemparkan tombak ikan hiu itu ke sana. Sang ratu terlalu cepat dan menghindari tombak dari jarak dekat. Ketika Lu Weynan meratapi kehilangan itu, sosok emas agung Hansen bergegas untuk menghadap sang ratu, memotong katana yang berkilau di lebah ratu. Katana itu begitu cepat sehingga bahkan lebah ratu darah suci tidak bisa menghindarinya dan dipotong menjadi dua bagian oleh Hansen. Stinger hitam darah suci terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genus suci secara acak. Dengan suara yang luar biasa itu, Hansen melesat ke langit tanpa jeda. Gerombolan itu mengejar Hansen ke langit, tetapi tidak bisa menyusulnya atau terbang lebih dari setengah mil di atas tanah. Hansen berbalik dengan indah dan membuat lingkaran besar sebelum dia kembali ke sisi Lu Weynan. Lu Weynan sangat terkesan. Dari menghancurkan sarang lebah hingga membunuh ratu hingga menyingkirkan kerumunan, gerakan Hansen begitu halus dan bersih sehingga dia merasa seperti sedang menonton film laga. Luar biasa, sangat luar biasa. Lu Weynan memberi jempol pada Hansen. Dia tulus. Hanya rutinitasku, Hansen tertawa tetapi tetap memperhatikan kawanannya. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan tubuh ratu lebah, tapi itu baik-baik saja. Sarangnya dihancurkan dan ratu terbunuh. Tawon ini akan melewati fase kacau, yang akan menjadi peluang terbaik Hansen. Benar saja, setelah menderita pukulan besar, gerombolan itu berantakan. Banyak sengatan hitam mutan telah meninggalkan kawanan. Kamu terus melecehkan kawanan itu dengan burungmu yang berbulu besi, dan aku akan pergi memburu satu stingers hitam. Hansen mengepakkan sayapnya dan mendekati seekor stinger hitam mutan yang terbang menjauh dari suam. Meskipun waktunya berubah bentuk sudah habis, Hansen masih bisa menggunakan bladestorem dengan surah katana untuk membunuh penyengat mutan hitam. Baru saja dia hanya bisa membunuh penyengat darah hitam suci dengan satu pukulan karena dia menggunakan kekuatan bladestorem untuk memotong pinggangnya yang rapuh. Stinger hitam mutan terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno mutan secara acak. Meskipun dia belum mendapatkan jiwa binatang buas, Hansen tidak khawatir sama sekali karena ada setidaknya ribuan sengatan hitam mutan di sini dan dia pasti akan mendapatkan jiwa binatang buas cepat atau lambat. Mengambil kembali sengatan hitam yang mati, Hansen langsung memberikannya kepada Lu Wei Nan. Dia tidak mau repot mempersiapkan tubuh. Karena sengatan hitam beracun, hanya bagian tubuh yang bisa dimakan dan sisanya harus dihilangkan. Meskipun tidak ada yang sulit, itu cukup merepotkan. Hansen terus terbang keluar untuk membunuh lebih banyak sengat hitam tunggal. Dengan kolaborasi dengan Lu, Hansen memburu lebih dari 20 jari hitam dalam sehari. Satu-satunya kasihan adalah bahwa Hansen masih belum mendapatkan jiwa binatang buas. Hansen tidak terburu-buru. Burung berbulu besi itu terus-menerus melecehkan lebah, yang menyulitkan mereka untuk membangun kembali sarang mereka. Kedua pria itu punya cukup waktu untuk berburu. Selama beberapa hari, Hansen telah berburu sengatan hitam mutan. Pada hari keempat, ia akhirnya mendengar suara berkata, stinger hitam mutan terbunuh. Jiwa binatang stinger hitam mutan bertambah. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno mutan secara acak. Akhirnya, Hansen berpikir dalam ekstasi, meskipun tidak menunjukkannya di wajahnya atau memanggil jiwa binatang penyengat hitam. Dia tidak ingin orang lain melihat panah penembakan dolar dan dengan demikian menghubungkan Hansen dengan dolar. Stingers hitam mutan ini sudah cukup. Kita tidak bisa membawa lebih banyak. Pada hari kelima, Hansen telah berburu hampir 80 stingers mutan hitam. Hansen memberi Lu Weinan dua sengat hitam mutan yang telah dijanjikannya. Lu menggunakan burung itu untuk memancing gerombolan itu beberapa kali dan telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hansen cukup puas. Besar, Lu Weinan mengangguk, menyesal tidak meminta lebih dari sengatan hitam mutan. Hansen memiliki lusinan dari mereka dan yang dia dapatkan hanyalah dua. Namun meski begitu, itu adalah perjalanan yang hebat, jauh lebih baik daripada keuntungannya sendiri di Dark Swamp. Gunakan burung berbulu besi untuk mengusir lebah sekali lagi dan aku akan mengambil tubuh ratu, kata Hansen. Lu Weinan dengan cepat mengangguk, dan Hansen mengambil kembali dua bagian dari ratu lebah. Lu iri menyaksikan Hansen meletakkan mayat itu. Tidak tahu apakah ratu lebah adalah darah suci, dia masih menginginkannya. Hansen dengan cepat menyiapkan daging lebah ratu, mengeluarkan bagian beracun dan termakan dan membuat kaldu. Menyantapnya, Hansen mendengar suara itu empat kali. Daging stinger hitam darah suci dimakan. Satu poin geno suci didapat. Daging stinger hitam darah suci dimakan. Satu poin geno suci didapat. Sang ratu stinger hitam telah berkontribusi empat poin geno suci lainnya. Ini adalah akhir dari kolaborasi kami. Kamu berhati-hati. Hansen mengambil sengatan hitam mutannya sendiri dan bangkit untuk pergi. Hari-hari ini dia makan banyak sengatan hitam mutan dan sekarang memiliki empat puluh tujuh poin geno mutan. Dengan empat poin geno sakral dari ratu, poin geno sakralnya sekarang dua puluh sembilan. Itu adalah perjalanan yang bermanfaat dan sekarang dia perlu menyiapkan sengat hitam mutan yang dia miliki dan menukarnya dengan uang tunai. Saudaraku, bisakah kita terus berkolaborasi? Aku akan mengikuti petunjukmu. Tidak ada pertanyaan. Lu Weinan dengan cepat bangkit dan berkata, dia telah merasakan manisnya kolaborasi ini dan juga mempercayai Hansen. Dia tidak akan pernah menderita kerugian dari bekerja dengan orang seperti itu. Melihat Lu Weinan, Hansen merenung dan berkata, saya tidak punya banyak waktu untuk berburu bersama. Jika saya merekrut orang untuk bergabung dengan saya, saya akan mengikatkan selembar kain dengan nama saya di atasnya ke pohon bengkok di pohon sisi barat Steel Armor Shelter. Jika Anda tertarik untuk berpartisipasi, pergi saja ke Zephyr Valley dan tunggu saya. Saudaraku, kamu belum memberitahuku siapa namamu. Lu Weinan dengan cepat bertanya. Kembalilah dan pergilah di Skynet. Kamu akan mengetahuinya, Hansen tersenyum, mengambil paketnya sendiri dan terbang pergi. Bab 73 Hansen kembali ke Steel Armor Shelter, mengharapkan masalah dari Kinsuan karena dia telah menghilang selama berhari-hari. Namun, dia tidak melihat Kinsuan sama sekali. Bukan hanya Kinsuan, hampir tidak ada orang di jalanan. Seluruh Shelter Armor baja tampak kosong. Akhirnya melihat seorang pria bergegas melalui jalan, Hansen cepat melangkah maju dan bertanya, teman, apa yang terjadi? Di mana semua orang? Ini kamu, Asfrea. Pria itu mengenali Hansen pada pandangan pertama. Hansen menggosok hidungnya sendiri, Sobat, bisakah kau memberitahuku ke mana semua orang pergi? Pria itu sangat santai. Dia tersenyum dan berkata kepada Hansen, di mana mereka bisa pergi. Ke arena bela diri tentu saja. Kontes seni bela diri tahun ini telah dimulai. Orang-orang membicarakannya di suaka dewa dan di semua planet di aliansi. Anda tidak perlu tidak tahu tentang itu. Ahem, aku sakit baru-baru ini dan hampir melewatkan acara yang hebat. Bisakah aku mendaftar sekarang? Hansen bertanya. Haha, kau pasti bersembunyi dari putra surga, pria itu tersenyum. Cepat, kamu masih bisa datang. Terima kasih banyak atas informasinya, Hansen berterima kasih pada lelaki itu dan berlari kembali ke kamarnya sendiri. Menyingkirkan paket yang penuh dengan sengatan hitam hutan, dia bergegas ke cincin bela diri di tempat penampungan. Tidak ada keraguan bahwa cincin bela diri adalah bangunan paling megah di tempat penampungan. Itu tampak seperti kolosseum di Roma dan dapat menampung setidaknya 100 ribu penonton. Apa yang berbeda dari kolosseum adalah bahwa itu dibuat dengan logam yang membuatnya terlihat seperti monster baja. Hansen berlari ke gerbang cincin bela diri. Ada sebuah gerbang setiap 60 kaki di sekitar cincin perang bundar dan masing-masing dari mereka dapat digunakan untuk mengakses cincin itu. Sekarang, hampir semua orang di Steel Armor Shelter sudah berada di ring bela diri. Hansen memilih gerbang secara acak dan meletakkan telapak tangannya di gerbang logam, di mana serangkaian angka tiba-tiba muncul. 88.888 Hansen terkejut dan kemudian menyadari ini pasti kodenya karena dia harus menjadi orang ke 88.888 yang memasuki cincin bela diri. Kontes seni bela diri juga diatur sesuai dengan kode-kode ini. Hanya mereka yang memasuki cincin bela diri untuk pertama kalinya akan diberi nomor ini. Jadi lain kali dia masuk, tidak akan ada nomor kedua. Saat gerbang logam terbuka, Hansen melewati jalan setapak yang terasa seperti terowongan. Ketika dia keluar, dia berada di tempat yang lebih besar dari tempat penyelenggaraan Olimpiade. Stand penuh dengan orang. Di atas ring terapung sebuah prasasti kristal besar penuh dengan kelompok kode. Ada 100 kode di masing-masing kelompok, yang berarti 100 orang ini diatur dalam pertandingan yang sama. Hansen telah belajar di sekolah bahwa kontes seni bela diri di setiap tempat penampungan beroperasi secara otomatis dan manusia tidak dapat ikut campur di dalamnya. Babak penyisihan dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 100 orang, dan hanya yang terakhir yang bertahan di atas panggung yang memenuhi syarat untuk pergi ke babak berikutnya. Ini memang seleksi yang ketat. Karena begitu banyak orang yang mendaftar, pertandingan itu hanya datang ke grup 50 sesuatu pada hari ketiga babak penyisihan, jadi Hansen mungkin tidak perlu melakukan apa-apa sampai besok. Hansen melihat sekeliling, mencari Kinsuan dan yang lainnya. Sebelum dia bisa menemukan Kinsuan, dia bertemu dengan geng Son of Heaven. Jangan biarkan aku melihatmu dalam kelompokku. Atau kamu akan mati. Luo Tianyang menatap Hansen dengan dingin. Terakhir kali mereka bertemu, dia ketakutan oleh Hansen, yang memalukan baginya. Son of Heaven juga menatap Hansen dengan murung. Meskipun dia tidak mengatakannya, Hansen tahu dari penampilannya bahwa dia akan mencoba membunuh Hansen dengan segala cara jika mereka berada dalam pertandingan yang sama. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri. Hansen mengangkat bahu dan berkata, Hansen pasti akan berpartisipasi, tetapi dalam nama dolar, sehingga dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kamu tidak layak disebut pria. Malu pada kamu, Luo Tianyang berkata dengan jijik, membuat seluruh geng gempar. Son of Heaven mengabaikan Hansen dan berjalan melewatinya. Sementara dia berjalan, dia tersenyum dan berkata, Kinsuan, kamu telah meningkat lagi. Tampaknya tahun ini kamu masih akan menjadi juara. Kamu membuatku tersanjung. Jangan lupa bahwa dolar juga ada di Steel Armor Shelter, kata Kinsuan dengan santai. Hansen berbalik dan melihat Kinsuan, Yang Manli dan anggota utama lainnya dari Steel Armor Gang. Yang Manli mengerutkan kening padanya. Setelah berbicara dengan Kinsuan, Son of Heaven membawa gengnya pergi. Kinsuan menatap Hansen, sementara Yang Manli berkata dengan dingin, Awalnya saya pikir Anda hanya pemalu, tapi saya tidak berharap Anda menjadi pengecut. Anda tidak memiliki martabat dan tulang punggung pria. Setelah dia selesai, Yang Manli pergi dengan Kinsuan tanpa melihat ke belakang. Ketika Liu Hongtau melewati Hansen, dia menepuk bahu Hansen dan tersenyum. Hansen, kamu melakukan hal yang benar. Seorang pria dapat mengambil kemunduran sementara. Langkah mundur untuk menikmati pandangan yang lebih baik, kan? Tidak ada perlu mempertaruhkan hidup Anda. Tapi siapapun bisa melihat penghinaan dan penghinaan Liu Hongtau. Semua itu tertulis di wajahnya. Anggota lain dari Steel Armor Gang juga agak jijik oleh Hansen. Mereka yang bisa memasuki inti geng Armor Baja adalah siswa sekolah militer atau tentara yang baru saja mendaftar. Mereka tentu membenci pengecut seperti itu. Hansen tidak menjelaskan apapun. Semua orang mengira dia tidak ingin berpartisipasi karena dia takut pada Luo Tianyang yang menguntungkannya. Tidak ada yang akan mempertanyakan mengapa dia tidak berpartisipasi atau mengapa dia tidak ada di sana ketika dolar muncul. Aku tidak peduli bagaimana orang lain melihatku. Yang paling penting adalah keluargaku dan aku bisa memiliki kehidupan yang stabil, pikir Hansen dalam hati. Steri Group sangat kuat sehingga dia tidak memiliki sumber daya untuk melawan mereka saat ini. Jika Anak Langit tahu bahwa dia adalah dolar sekarang dan mencoba melukainya di aliansi, bahkan dia tidak takut apa yang akan terjadi pada ibu dan saudara perempuannya. Aku harus lebih kuat. Hansen keluar dari cincin bela diri, menunduk. Tidak ada gunanya tetap karena itu bukan gilirannya hari ini. Setelah dia teleport ke stasiun teleport di planet Roka, Kinsuan menghentikannya di sana dan memanggilnya ke kantornya. Kamu takut dengan putra surga? Kinsuan menatapnya, matanya seperti belati yang bisa menembus pikirannya. Ya, Hansen mengangguk, dia harus takut. Mendengar jawaban Hansen, Kinsuan tidak menunjukkan kekecewaan tetapi terus bertanya, karena keluargamu. Bab 74 Terkejut, Hansen memandang ke Kinsuan. Dia tersenyum dan berkata, Dengarkan aku, ajukan permohonan ke Black Hawk. Jika kau bisa diterima, aku jamin bahwa putra surga tidak akan berani menyentuh keluargamu. Bagaimana kamu bisa menjamin itu? Hansen menatapnya. Setiap kali kita bertempur, saya mencatat dan mengamati data tempur Anda. Saya bisa memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda memiliki bakat untuk menjadi penembak jitu atau pemanah yang hebat. Waktu dan prediksi lawan Anda luar biasa, kata Kinsuan. Hansen tidak berbicara, kata-kata pujian ini bukan yang ingin dia dengar. Di ketentaraan, selain sebagai kepala stasiun, saya juga bertanggung jawab untuk mengatur pasukan khusus. Saya pikir Anda adalah seseorang yang saya butuhkan. Selama Anda bergabung dengan pasukan, keluarga Anda bisa mendapatkan perlindungan dari militer. Saya bisa memberitahu Anda pasti bahwa jika Anda menjadi anggota pasukan, anak surga tidak dapat menggunakan cara melanggar hukum apapun untuk menyakiti keluarga Anda, kata Kinsuan. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus diterima di Black Hawk. Baru setelah itu aku bisa menominasikanmu untuk bergabung dengan pasukan. Hansen tidak segera menjawab Kinsuan, tetapi merenung sejenak. Dia menatapnya dan bertanya, apakah mungkin bagi Anda untuk memberitahu saya sifat dari pasukan ini? Tidak, jawab Kinsuan tanpa ragu sedikitpun. Beri aku sedikit waktu, aku perlu memikirkannya, kata Hansen. Tentu, saya masih punya waktu. Pikirkanlah, Kinsuan tersenyum dan tampak sangat percaya diri. Hansen meninggalkan stasiun teleportasi, kembali ke rumah dan beristirahat selama sehari. Dia kembali ke tempat perlindungan dewa pada sore berikutnya. Hansen dengan sengaja mengelilingi baja armor shelter sebelum dia mengenakan baju sirah sakralnya dan pergi ke tempat perlindungan, menarik banyak perhatian orang. Wow, itu dolar sendiri. Haha, dolar muncul. Dolar malaikatku ada di sini. Di antara semua orang di suaka dewa pertama, hanya dolar yang menjadi idola saya. Seluruh stil armor shelter menjadi hit. Meskipun semua orang tahu dolar ada di sana, mereka masih terkejut melihat dolar muncul. Hansen tidak berbicara, tetapi berjalan menuju aula bela diri. Segera, di belakangnya berkumpul banyak orang. Beberapa yang sudah berpartisipasi dalam kontes kembali ke aula bela diri mengikuti Hansen. Mereka semua ingin melihat dolar bertarung secara langsung. Babak penyisihan hampir selesai dan hanya ada beberapa orang di tribun. Namun, aula bela diri menjadi penuh lagi segera setelah Hansen tiba. Hansen memeriksa prasasti bela diri dan ada dua kelompok lagi di depannya. Dia kemudian menemukan kursi depan untuk duduk. Tidak butuh waktu lama untuk Son of Heaven, Fisgei dan Kinsuan tiba. Mengamati Hansen dengan cermat, Putra Langit akan membunuhnya jika mereka sendirian. Dolar, bisakah kita bicara? Kinsuan mendekati Hansen dan bertanya. Apa itu? Hansen menjawab dengan suara serak. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Steel Armor Gang dan Anda dapat mengajukan syarat apapun, kata Kinsuan. Yang Manli berkata di samping, jika Anda bersedia bergabung dengan Bulsai, saya akan memberikan posisi pemimpin tim kepada Anda. Anda akan menjadi pemanah yang sempurna. Maaf, aku tidak tertarik bergabung dengan Steel Armor Gang atau menjadi pemanah, jawab Hansen. Dolar, kupikir kita seharusnya tidak membicarakan apa-apa selain bisnis. Jika kamu memiliki jiwa binatang buas atau daging makhluk mutan atau darah sakral, aku akan dengan senang hati membayarnya. Misalnya, jiwa binatang dari pembunuh berdarah, Fisgai juga mendekati Hansen. Aku punya beberapa daging makhluk mutan untuk dijual, kata Hansen kepada Fisgai. Mata Fisgai menyala, makhluk apa? Berapa banyak? Beberapa lebah mutan. Dagingnya sudah dibersihkan. Ada 20-30 lebah, kata Hansen santai, tetapi orang-orang di sekitarnya terkejut. 20 hingga 30. Kamu tidak menghancurkan seluruh sarang lebah mutan, kan? Di mana kamu menemukan mereka? Fisgai bertanya dengan tergesa-gesa. Jangan pedulikan di mana aku mendapatkannya. Katakan saja jika kamu tertarik, kata Hansen. Ya, tentu saja aku tertarik. Jika kamu benar-benar memilikinya, beri aku kutipan dan aku akan mengambil semuanya, Fisgai dengan cepat berkata. Fisgai, apa maksudmu dengan mengambil semuanya? Kamu pikir Kinsuan dan aku sudah mati. Son of Heaven merengut dan berkata kepada Hansen, masing-masing 1 juta. Saya akan membeli sebanyak yang Anda miliki. 1 juta. Putra langit, jangan memandang rendah orang lain. Aku akan menawar masing-masing 1,2 juta. Seru Fisgai. Son of Heaven menatap Fisgai, 1. 5 juta. Apakah kamu pikir kamu bisa mengikutiku? Menjadi kaya bukan berarti kamu akan mau menawar 1,6 juta, jawab Fisgai, tidak mau kalah. Jangan menawar. Aku tidak bermaksud menjual ini secara terpisah. Aku juga tidak akan menukarnya dengan uang, kata Hansen. Sebutkan harga milikmu. Meskipun anak langit ingin membunuh Hansen sekarang, melihat sejumlah besar daging mutan dari lebah langka, dia tidak akan membiarkan orang lain memukulinya. Aku ingin menukar makhluk mutan ini dengan lisensi S-kelas untuk Sain Hall, kata Hansen pelan. Mendengar kata-kata Hansen, Son of Heaven dan Fisgai tampak enggan. Sain Hall adalah lembaga penelitian seni bela diri. Sebagian besar seni hipergeno populer dikembangkan oleh Sain Hall. Sain Hall juga menjual beberapa hipergeno seni tingkat lanjut, tetapi ada pembatasan pembelian, terutama untuk hipergeno seni S-kelas tercanggih. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk membeli bahkan jika mereka punya uang. Hansen ingin membeli hipergeno seni canggih untuk dipraktikan oleh ibu dan kakaknya, karena dia tidak berani menunjukkan jadeskin kepada siapapun sebelum dia tahu dari mana asal hipergeno seni ini. Hargamu terlalu tinggi, aku akan membeli semua makhluk mutanmu dengan harga masing-masing 2 juta. Ditambah lagi aku akan melepaskan keluhan kita sebelumnya, kata Son of Heaven, menatap Hansen. Maaf, aku tidak menginginkan apa-apa selain lisensi S-kelas untuk Sain Hall. Kamu bisa memikirkannya. Hansen bangkit dan berjalan ke atas panggung. Giliran kelompoknya. Menyaksikan Hansen datang, yang lain dalam grup merasa pahit, karena mereka tahu tidak mungkin bagi mereka untuk melewati babak penyisihan sekarang karena dolar ada di sini. Bab 75. Jangan takut, dolar sendirian dan kita bisa bergabung untuk menyingkirkannya terlebih dahulu, seorang pemuda bersiap dan berkata. Tepat, mari kita singkirkan malaikat kecil itu dulu. Seseorang memandang Hansen dengan rakus, seolah dia sedang melihat seorang wanita telanjang. Haha, dolar, aku penggemar berat, jadi aku akan berusaha bersikap lembut kepadamu. Dolar, jangan lari, terima pukulanku. Tiba-tiba hampir seratus orang di panggung semua melemparkan diri ke arah Hansen sambil berteriak dengan panik. S asteris tanda pagar T. Apa-apaan ini, bukankah seharusnya penggemar saya melindungi saya daripada memukuli saya, pikir Hansen pahit. Meskipun orang-orang ini tampak mengancam, mereka tidak menggunakan senjata apapun. Tidak ada yang mencoba untuk terlibat dalam pertarungan putus asa dengan Hansen. Pada dasarnya, orang-orang yang lebih kuat semuanya mendaftar relatif lebih awal. Mereka yang telah menunggu sampai saat ini untuk mendaftar kemungkinan besar relatif lemah atau baru di tempat suci milik dewa. Hansen juga tidak menggunakan senjata. Melihat tinju orang pertama hampir di wajahnya, Hansen bergerak sedikit dan menghindari pukulan itu. Menggunakan tangannya sebagai pisau, Hansen menyerang balik dengan bladestorem. Lelaki itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia memotong lehernya dan langsung jatuh ke tanah. Hansen bergerak seperti angin, memamerkan pisau tangannya. Dia hampir selalu bisa menyingkirkan lawan hanya dengan satu pukulan. Kemanapun dia pergi, orang-orang terlempar dan seperti adegan setelah tornado. Hal terbaik tentang mempelajari Ghost Town adalah bahwa Hansen sekarang tahu berbagai aspek tubuh manusia dengan sangat baik. Meskipun dia tidak menggunakan Ghost Town, dia masih bisa menggunakan bladestorem dengan tepat sehingga tidak ada yang terluka parah ketika mereka dikalahkan. Menyaksikan hampir seratus lawan tersingkir oleh Hansen, banyak yang tersenyum dan memilih untuk berhenti setelah mereka bangkit kembali. Dolar keluar dari dunia ini. Dolar malaikatku, kamu sangat tampan. Aku ingin melahirkan anak-anakmu, Dolar. Di tribun, para penonton bersorak kegirangan. Ketika lawan terakhir turun dari panggung, Hansen senang dengan dirinya sendiri sambil melambaikan tangan pada penonton. Dia berpikir, sepertinya aku juga berpotensi menjadi bintang. Haruskah aku mengatakan, beri aku sepuluh lebih, sekarang. Sudahlah, apa yang sepuluh bagiku? Aku sudah mengalahkan seratus. Hansen secara otomatis masuk ke babak berikutnya. Tepat ketika dia berjalan keluar dari aula bela diri, dia melihat beberapa gadis muda berlari ke arahnya, menawarkan padanya pena. Mereka bertanya dengan suara sedikit gemetar, Dolar, bisakah kami mendapatkan tanda tangan Anda? Hansen berhenti karena dia tidak mengharapkan ini. Untungnya, hanya butuh satu detik sebelum dia mengambil pena dan berkata ya. Namun detik berikutnya, Hansen merasa malu. Gadis-gadis kecil ini hanya memberinya pena, tetapi tidak memberinya kertas apapun. Di mana dia harus tanda tangan? Di mana saya harus tanda tangan? Hansen bertanya dengan suara serak. Dolar, bisakah kamu mendaftar di sini? Seorang gadis gemuk menjulurkannya, merentangkan blusnya. Hansen hanyalah seorang pria muda, dan hidungnya hampir berdarah dari pandangan. Dengan diam-diam mempraktikkan jade skin, dia menenangkan diri dan menandatangani Dolar di pakaian ketat gadis itu. Dolar, Dolar, masuk di sini, semakin banyak gadis yang berdesakan, berebut. Beberapa bahkan menjulurkan pantatnya untuk ditandatangani. Setelah menandatangani beberapa, Hansen berbalik dan melihat dirinya dikelilingi oleh kerumunan. Seorang pria yang tingginya hampir enam kaki mengangkat lengan dan melenturkan otot-ototnya pada Hansen, menangis dengan suara terdam, Dolar, tolong tanda tangani di sini. Hansen akhirnya keluar dari aula bela diri, dan terkejut melihat putra surga, Fis Gai dan Kinsuan menunggunya di sana. Dolar, selain lisensi untuk membeli di bagian S-kelas, apakah kamu mempertimbangkan opsi lain? Aku bisa menukar jiwa binatang buas mutan dan uang denganmu, kata Fis Gai. Maaf, aku tidak akan mempertimbangkan hal lain, kata Hansen. Putra surga berdiri di pinggir dan tidak berbicara. Meskipun dia memiliki apa yang diinginkan Hansen, dia tidak mau menukarnya dengan daging makhluk mutan. Jika itu adalah makhluk suci darah, itu mungkin berbeda. Dolar, jika kamu memiliki 30 makhluk mutan, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Bagaimana kamu ingin melanjutkan? Tanya Kinsuan. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat terlebih dahulu mentransfer lisensi kepada saya dan saya akan mengirimkan barang kepada Anda nanti. Jika tidak, kita bisa menjatuhalkan waktu secara pribadi untuk berdagang secara langsung, jawab Hansen. Oke, mari kita jaduhalkan waktu itu. Saya perlu waktu untuk mendapatkan Anda lisensi pembelian S-kelas, kata Kinsuan. Bagus, Hansen mengangguk. Kalau begitu mari kita bicarakan hal itu dalam perjalanan kembali. Kinsuan berpikir untuk meminta gengnya membersihkan jalan bagi Hansen. Setelah membuat janji dengan Kinsuan, Hansen sudah berada di luar Steel Armor Shelter. Dia berterima kasih kepada Kinsuan, memanggil sayap untuk terbang ke pegunungan dan segera menghilang. Hansen tidak meragukan kemampuan Kinsuan untuk datang dengan lisensi S-kelas. Bagaimanapun, Sain Hall adalah semi-militer. Dengan latar belakang militernya yang mendalam, seharusnya mudah baginya untuk mendapatkan lisensi. Setelah berjalan-jalan di pegunungan untuk sementara waktu, Hansen menggunakan identitasnya sendiri untuk kembali ke tempat penampungan. Dia kembali ke kamarnya dan membungkus kembali daging 30 stingers hitam mutan dalam sebuah tas, siap untuk berdagang dengan Kinsuan besok. Sisa daging stinger hitam dikeringkan oleh Hansen. Dia tidak berencana untuk menjualnya karena dia akan menyimpannya untuk mewut. Transaksi itu sangat lancar. Hansen mendapatkan lisensi S-kelas dan berteleportasi keluar dari suakadewa. Dia ingin membeli hipergeno seni canggih untuk dipraktikkan ibu dan saudara perempuannya. Kembali ke rumah, Hansen login di Skynet dan memasuki situs S-kelas. Menggunakan lisensi S-kelas, Hansen memasuki komunitas online resmi S-kelas yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang. Dia kemudian memasuki bagian paling maju, bagian S-kelas. Ada banyak seni hipergeno di bagian S-kelas. Meskipun konten mereka tidak dapat diramban, ada penjelasan rincin tentang masing-masing. Hansen hati-hati membaca deskripsi. Setiap lisensi hanya bisa digunakan untuk membeli satu hipergeno art, jadi dia harus berpikir hati-hati. Sengatan hitam mutan hanya bisa dijual sekali ini, karena nilainya akan menurun jika ada terlalu banyak di pasar. Bahkan jika Hansen berburu lebih banyak sengatan hitam mutan, tidak ada yang mau menggunakan lisensi S-kelas untuk berdagang untuk mereka lagi.